selamat datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bapak ibu semuanya pada rekan-rekan terima kasih ini kita masuk ke management forum seri kelima seri berbagi kelima dengan topik adalah blockchain technology for business the new industrial revolution yang akan menjadi pembicara atau narasumber kali ini sudah datang tiga tiga bintang ya pertama ada Pak Rangga Almahendra PhD kemudian Pak Edi Junarsen PhD dan Pak Novi Iman PhD ini semua sebagai dosen Departemen Manajemen fakultas ekonomika dan bisnis Universitas Gajah Mada disini kita akan mulai seperti lain dari biasanya ya kali ini kita punya tiga tiga narasumber biasanya ada satu moderator nanti nanti saya akan merangkep sebagai yang mengoper gitu ya nanti dimulai dengan Pak Rangga dulu kemudian setelah itu Pak Novi ya berupa Edi itu yang di belakang Oke ini karena acara ini cukup spesial kita akan mulai dengan mendengarkan Indonesia Raya kemudian masuk ke ada Himna Gajah Mada baru kita akan masuk ke acara kita baik kita akan saya akan sharing untuk kita masuk ke Indonesia Raya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya ya selamat menikmati 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 Jadi di satu sisi internet ini bisa menciptakan nilai, tapi juga bisa punya potensi untuk merusak nilai. Film juga sudah di internet, sudah nggak ada harganya lagi, langsung di-share di Youtube dan lain sebagainya. Nah problem yang ada saat ini, itu sementara solusinya adalah adanya intermediary. Lalu hadirlah kemudian ada Google, ada Apple, Facebook, Amazon, e-commerce, itu semua hadir untuk menyelesaikan problem itu. Nah tapi masalahnya, adanya intermediary ini juga ternyata menciptakan problem baru. Kita tahu yang namanya intermediary itu kan berarti menambah layer birokrasi, menambah layer of transaction yang membuat ini menjadi mahal. Dan kita sendiri juga nggak pernah tahu ketika kita pakai produknya Google, selama ini kita mengira kita adalah konsumennya Google. Padahal yang sebelumnya terjadi adalah kita tuh produknya Google. Kita nggak tahu bahwa data kita, mungkin perilaku kita, interest kita kemudian dipelajari, kemudian dijual ke pihak lain. Nah ini yang kemudian yang terjadi. If you are not paying for the product, then you are the product. Jadi di satu sisi memang ada satu dilema ini. Internet itu membawa kita pada demokratisasi informasi, tapi di satu sisi itu membuat adanya yang namanya monopoli data, monopoli kekuasaan ini yang terjadi. Nah sehingga muncullah yang namanya fenomena, adanya suatu gerakan, saya bilang ini gerakan, ini social movement. Untuk mengajak kepada demokratisasi data. Bahwa yang namanya individu itu yang seharusnya mengontrol data, transaksi, dan aset mereka sendiri. Dan kemudian mengajak untuk kita memikirkan kembali, era sentralisasi data ini menjadi era desentralisasi data. Dimana kalau dalam era desentralisasi data ini, yang namanya resiko terkait dengan kegagalan sistem, failure of the system, karena bergantung pada satu otoritas, itu bisa dihindari. Dan ini tentunya juga lebih aman, karena kalau ini disebar di banyak titik desentralisasi, maka peluang adanya serangan itu menjadi lebih kecil untuk terjadi. Nah ini yang kurang lebih mungkin ditulis di sebuah buku yang menurut saya cukup provokatif, ditulis oleh George Gilder, Life After Google, The Fall of Big Data and the Rise of the Blockchain Economy. Jadi padahal belum lama ya, kita kan ngomongin tentang big data, tentang data analytics, dan lain sebagainya. Buku ini bercerita bahwa suatu saat itu semua akan jatuh. Dan akan ada era kebangkitan yang disebut sebagai era kebangkitan ekonomi blockchain. Nah pertanyaan berikutnya adalah, apa itu blockchain? Nah ini tentu saja nggak gampang ya. Sama seperti kayak mungkin kalau kita diminta menjelaskan internet gitu ya, mungkin 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mungkin kita juga kesulitan. Atau bayangkan mungkin di tahun 1900-an gitu ya, kita diminta untuk menjelaskan apa itu listrik. Mungkin juga kita akan kesulitan ya. Jadi ini tentu saja nggak mudah ya. Tapi kalau saya ditanya ya, apa sebenarnya blockchain itu dengan cara yang sederhana ya? Mungkin saya akan menggunakan terminologi ini ya. Jadi blockchain itu adalah teknologi yang menghilangkan peran pihak ketiga dalam transaksi. Teknologi yang menghilangkan intermediary dalam transaksi. Coba bayangkan, ini kelihatan simpel ya. Tapi kalau kita renungkan, ini sangat renungable sekali ya kalimat ini ya. Karena apa? Kita lihat sekitar kita semua bisnis itu kan intermediary. Bank itu adalah intermediary. Asuransi itu adalah intermediary. Bahkan rumah sakit itu intermediary. Travel agent itu intermediary. Dan kita akan melihat ada suatu janji yang diberikan oleh blockchain. Katanya ini bisa menghilangkan peran pihak ketiga dalam transaksi. Nah lebih tepatnya ini bagaimana bisa terjadi ya? Tentu saja definisi tadi kurang akurat ya. Mungkin yang lebih periksa itu adalah blockchain adalah teknologi yang digunakan untuk autentikasi catatan transaksi dalam rantai blok yang terdesentralisasi ya. Ada istilah baru distributed ledger ya. Dengan menggunakan kriptografi sehingga membuatnya immutable. Kekal atau permanen. Jadi immutable ini bukan imut dan tebel ya. Kalau imut dan tebel itu Mas Edy. Maaf masih dia sambil bercanda ya. Nah oke mungkin ini terlalu banyak jargon ya. Jadi saya ingin mengajak audiens itu untuk membayangkan aja ya. Supaya lebih gampang. Bayangkan ada rantai blok. Blok yang terikat rantai. Di dalamnya ada catatan transaksi. Catatan transaksi ini dibuat transparan. Semua orang bisa melihat, memverifikasi, memvalidasi. Dan ini terdesentralisasi. Tidak terkontrol oleh satu otoritas. Dan yang terakhir adalah immutable. Kekal, permanen. Jadi tidak bisa dimanipulasi ya. Nah ini yang kemudian menjadi elemen disruptif dari blockchain itu sendiri. Yang kemudian kalau kita lihat perkembangannya menjadi sangat menarik ya. Blockchain ini ya. Dan kalau kita lihat sendiri memang teknologi blockchain itu bisa enggak oleh dua pilar utama ya. Ada yang namanya distributed ledger technology. Dan ada yang namanya public key cryptography. Ya ini nanti saya akan masuk lebih dalam ya. Tapi mungkin tentu saja Mas Novi yang lebih kompeten untuk menjelaskan ini ya. Jadi apa itu distributed ledger? Jadi kita mengenal kata ledger itu sebagai buku besar ya. Buku besar transaksi. Yang sekarang kita bicarakan adalah buku besar digital. Kita tahu ya di ilmu akutansi ya. Ada yang namanya itu double entry bookkeeping. Dikenalkan oleh Luca Pacioli itu ya. Apa namanya, Bapak Akutansi ya. Yang mengatakan bahwa transaksi itu akan autentik ya. Ada debit, ada kredit yang akan selalu seimbang. Setimbang gitu ya. Dan tentu saja selama ini kita mempercayakan ada proses audit ya terhadap buku transaksi itu ya. Pada satu pihak ya. Nah problemnya adalah apakah satu pihak ini bisa dipercaya ya. Gimana kalau seandainya kita tidak menyandarkan trust ini pada satu pihak. Tapi buku besar transaksi ini bisa disebar ke banyak pihak. Sehingga apa? Semua orang yang memiliki buku besar ini bukan hanya bisa memverifikasi ya. Tapi juga bisa melakukan transaksi ya. Transaksi atas persetujuan anggota seluruh jaringan. Nah jadi ini konsep yang kemudian menarik ya. Karena kalau sudah begini kita akan mencoba melihat inovasi yang lebih besar lagi dengan adanya distributed ledger ini. Karena dalam buku besar yang lama mungkin masih ada celah ya untuk manipulasi. Tapi kalau dalam konsep distributed ledger ini maka yang namanya buku besar berisi transaksi ini tidak bisa dimanipulasi atau diintervensi oleh otoritas tertentu. Nah kenapa ini bisa terjadi? Ada yang namanya konsensus mekanism. Jadi konsensus yang terjadi secara simultan di waktu dan tempat yang sama yang menggunakan algoritma kriptografi. Jadi ini simultan ya. Nah apa itu publiki kriptografi? Ini yang menjadi elemen kedua dari teknologi blockchain itu sendiri ya. Jadi mungkin sebelumnya kita bahas kriptografi dulu. Kriptografi itu adalah teknik untuk menyembunyikan pesan. Jadi dulu waktu masih kecil saya masih ingat ya. Sering saya bermain-main dengan kata-kata sandi gitu ya. Bahkan dulu di Jogja itu ada yang namanya bahasa walian gitu ya. Bahasa rahasia. Mas itu Dab misalnya. Halo Dab, halo mas misalkan gitu ya. Lalu mangan itu dangan, ngombe itu lotse, dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi tentu saja itu salah satu bentuk teknik menyembunyikan pesan yang sederhana. Karena gampang sekali ditebak ya. Gampang sekali dipecahkan ya. Kalau di Malang itu ada poswalianya lebih gampang lagi. Kerang-Malang itu artinya arek malang. Tinggal di balik ya. Nah tapi dalam teknologi blockchain, teknologi kriptografinya ini dibuat tidak terpola. Sangat rumit sekali dan tidak gampang untuk dipecahkan. Jadi satu-satunya cara untuk memecahkan kode ini adalah dengan coba-coba, adalah iterasi. Dan yang kedua dengan, nanti saya akan jelaskan tentang public key kriptografi itu ya. Jadi misalkan ada sebuah file digital. File digital ini kemudian nanti akan diubah menjadi serangkaian kode string text yang unik. Jadi misalkan ada I love you di sini ya. I love you ini ada yang mana hash function yang akan membuat ini kodenya sangat unik. Sehingga apabila misalkan ini dimanipulasi, misalkan dicintanya itu kita nodai gitu ya, dikasih titik gitu aja misalnya ya. Maka kode hashnya akan berubah. Artinya ini sudah tidak lagi orisinal. Nah konsep ini yang kemudian digunakan untuk yang namanya digital signature. Jadi bayangkan ada sebuah dokumen legal dalam bentuk digital. Kemudian dokumen ini dibuat hash functionnya, hashnya ya. Ada kode yang sangat unik sekali yang kita lihat di situ ya. Nah apabila kemudian ada manipulasi terhadap dokumen ini, misalkan ya tanda tangannya di photoshop, di palsukan. Atau mungkin ada tanggal yang diganti. Maka langsung ketahuan bahwa ini tidak orisinal. Karena kode hashingnya sudah berbeda. Nah jadi dari konsep sederhana ini, kemudian blockchain ini sudah mulai bisa dipikirkan untuk melakukan verifikasi keautentikan atau keaslian digital asset. Dokumen digital. Bahkan lebih jauh lagi sekarang juga sudah bisa dikembangkan untuk karya seni ya. Jadi mungkin ya kalau kita tahu ini misalkan Mona Lisa gitu ya. Apakah ini asli atau tidak ya? Jawabannya tentu saja tidak. Karena yang asli adanya di Museum Blurve ya. Dan kenapa itu asli, harganya sangat mahal ya karena di sana hanya satu-satunya ya. Nah dengan adanya teknologi blockchain ini, sekarang juga ada hype yang kedua nih. Setelah Bitcoin yang namanya NFT ya. Non-fungible token. Aset-aset digital yang persimpan dalam jaringan blockchain. Yang ini bersifat unik, langka, dan non-interchangeable. Dan yang uniknya lagi sekarang juga ada marketplace-nya. Yang disebut sebagai NFT marketplace ya. Yang diperjual belikan tentu saja bukan segedar gambar ini ya. Tapi adalah proof of ownership-nya, kepemilikannya. Ya sehingga memang ini kemudian menjadi angin segar ya bagi orang-orang di industri kreatif ya. Ya termasuk musik, seniman, dan lain sebagainya. Karena sekarang mereka punya cara ya untuk bisa melindungi aset mereka. Monetizing dengan cara yang fair gitu ya. Selama ini tuh ya mungkin buat teman-teman disini banyak yang pakai Spotify misalnya kayak gitu ya. Nah ternyata saya punya teman yang kebetulan juga musisi. Dia itu punya lagu yang didengarkan sampai jutaan orang gitu ya. Surprising ini ternyata dia hanya mendapatkan share dari Spotify itu tidak lebih baik dari UMR ya. Jadi memang saat ini memang tidak adil sekali buat para seniman itu ya. Nah dengan blockchain ini, ini setidaknya bisa menjadi jawaban ya atas bagaimana para seniman itu bisa membuat asetnya jauh lebih berharga di era internet ini ya. Dan tentu saja ini kemudian berkembang ya kalau kita bisa mendigitalisasi aset ya. Artinya apa? Ini juga bisa dipakai menjadi sertifikat tanah ya. Ini bisa dipakai juga misalkan untuk ijazah digital ya. Selama ini kan kita nggak yakin ya mau menerbitkan ijazah dari UMR ini dalam bentuk digital. Ijazahnya ya masih fisik. Kita percaya dengan ijazah yang fisik ya. Tapi dengan ajarannya ijazah digital ini yang disimpan dalam blockchain, kita bisa tahu ya ini ijazah asli atau palsu gitu ya. Karena dengan autentikasi tadi itu. Nah itu kurang lebih ya tentang gambaran teknologinya. Nah sekarang kita akan bicara tentang historinya, sejarahnya ya. Jadi ternyata yang namanya blockchain itu sekarang sudah masuk ke fase yang ketiga. Jadi blockchain 3.0 ini ya. Nah mungkin kita akan perlu bahas satu persatu ya tahapan-tahapan perkembangan blockchain ini ya. Tentu saja kita akan mulai dari tahun 1991 ya. Ini yang mungkin sering disebut orang sebagai tahun kelahirannya blockchain. Walaupun saya sendiri juga nggak yakin sih apa-apa betul ya ini tahun kelahirannya ya. Tapi paling tidak ada momen yang menandai ya. Jadi ada satu publikasi artikel di Journal of Cryptology ya. yang ditulis oleh Scott Stornetta dan Stuart Haber ini ya. Judulnya How to Timestamp a Digital Document. Jadi dalam artikel itu dibahas ada satu pertanyaan besar ya. Karena kan kebetulan Scott ini kerja di Serok. Kita tahu Serok perusahaan mesin fotokopi ya. Nah gimana sih caranya menjaga autentikasi arsip digital yang tidak bisa dimanipulasi? Nah jawabannya simpan aset digital tersebut dalam rantai blok yang diamankan secara kriptografi. Nah dari sinilah kemudian orang mulai tertarik nih dengan yang namanya blockchain ini. Ada rantai-rantai blok gitu yang terikat dengan hash gitu ya. Sehingga tidak bisa dimanipulasi. Nah baru kemudian ini yang Nileson yang kemudian juga fenomenal itu di tahun 2009. Kita tahu di tahun 2009 ada yang namanya global financial crisis ya. Orang kemudian sudah tidak percaya lagi dengan institusi perbankan ya. Masih ingat dulu Supreme Mortgage ya. Gimana perbankan itu dengan sangat gampangnya memberikan kredit ya kepada para ninja ya. No income, no asset ya. Sepertinya dulu gampang sekali mendapatkan kredit ya. Karena memang sistem insentif perbankan itu didasarkan pada itu ya. Harus menyalurkan kredit sebanyak-banyaknya. Ya ini yang kemudian menjadi masalah. Kemudian sistem ini collapse. Orang sudah tidak percaya lagi dengan bank. Orang sudah tidak percaya lagi dengan bahkan pemerintah ya. Dan para oligarki itu ya. Dan muncullah ini pseudonomus ya. Satoshi Nakamoto. Yang sampai sekarang tidak tahu nih sebetulnya mana orangnya ya. Dia memperkenalkan konsep Bitcoin ini. Dan lagi-lagi dalam white paper yang berjudul Bitcoin. Peer-to-peer electronic cash system. Jadi di artikel ini dia bercerita tentang sebuah sistem pembayaran elektronik yang harus didasarkan pada bukti kriptografi. Bukan based on trust ya. Nah disinilah yang menandai kelahiran cryptocurrency. Jadi kalau dikatakan Bitcoin itu ya induknya apa induknya cryptocurrency ya. Ya ini yang kemudian berbeda dengan fiat currency ya. Kalau fiat currency seperti uang ini itu kan ini bernilai karena kita percaya. Pada otoritas yang mengeluarkan uang ini. Tapi bagaimana jika otoritas ini kemudian tidak bisa dipercaya. Ya misalkan ada defisit yang besar sekali atau kemudian ada hutang yang besar sekali. Terus kemudian pemerintah memutuskan untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya. Ini yang terjadi di Simbabwe dan Venezuela kan seperti itu ya. Dan akhirnya uang ini menjadi nggak ada nilainya. Maka kemudian gerakan itu mengajak. Sudah mari sekarang kita percaya pada komputer aja. Kita menciptakan cryptocurrency ini dari komputer. Dan kita akan batasi suplainya. Kalau yang namanya fiat currency ini kan unlimited. Dulu sejak berakhirnya Brenton Woods ini kan currency tidak lagi di-pack dengan nas ya waktu itu. Yang ini membuat akhirnya pemerintah dengan gampang sekali cita uang, cita uang, cita uang gitu ya. Nah dengan bitcoin ini nggak bisa. Karena bitcoin itu jumlahnya dibatasi. Hanya ada 21 juta coin yang nanti hanya bisa di-mining ya. Sampai nanti tahun 2041 ya. 2141 gitu ya. Nah konsep ini kemudian menarik perhatian banyak orang ya, banyak pihak ya untuk mencari tahu lebih jauh tentang teknologi cryptocurrency ini ya. Walaupun honestly saya sendiri tidak terlalu srek ya dengan istilah cryptocurrency ya. Karena memang ya kita di Indonesia ini kan mata uang yang kita pakai adalah rupiah ya. Jadi tidak mungkin ada mata uang yang lain ya. Jadi lebih tepat mungkin kita sebutnya sebagai crypto aset saja. Karena saya lebih melihat bitcoin ini sebetulnya bukan currency, tapi sebagai commodity ya. Yang kemudian juga nanti akan berkembang ya. Jadi setelah bitcoin itu kan kemudian ada banyak sekali currency yang bermunculan ya. Ada misalkan ethereum, ada ripple ya. Sekarang ada istilah yang namanya itu ICO. Initial Coin Offering. Sama seperti kayak IPO itu ya. Di mana banyak sekali coin-coin baru yang bermunculan. Dan setiap coin itu biasanya ada underlying project. Fundamentalnya coin itu ya pada project itu. Misalkan di ethereum itu underlying projectnya adalah di smart contract. Jadi saya akan jelaskannya. Kalau di XRP atau Ripple ini underlyingnya adalah international payment. Lalu kemudian ada Cardano dan lain sebagainya. Mereka juga punya project di balik itu ya. Lalu kemudian orang melihat bahwa currency ini terlalu volatile. Sehingga kemudian muncul yang namanya stablecoin. Jadi stablecoin ini adalah cryptocurrency yang di-pack pada mata uang fiat. Lalu muncul lagi yang namanya CBDC. Central Bank Digital Currency. Jadi kemarin sempat rame ya ketika harga bitcoin unblock. Perjun bebas ini kan salah satunya karena pemerintah Cina melarang ya penggunaan bitcoin ini. Ujung punya ujung ternyata pemerintah Cina sekarang sedang menyiapkan sendiri ya mata uang digitalnya. Jadi seperti BI dan lain sebagainya ini. Saya juga juga ke depan pasti akan tertarik ini untuk mencermati perkembangan teknologi ini ya. Karena CBDC ini juga menjadi salah satu bagian dari crypto aset yang menarik untuk dikupas ya. Lalu ada yang lain ya. Privacy coin, governance token, utility token, NFT tadi yang sudah saya jelaskan gitu ya. Nah baru kemudian kita masuk ke fase kedua ini ya. Blockchain 2.0 ya. Ditandai dengan diperkenalkannya Ethereum. Jadi ini ada orang Fathalik Buterin dari Kanada ini yang mengembangkan lebih lanjut ya. Kalau tadinya bitcoin, blocknya itu hanya berisi transaksi digital money ya. Sekarang blocknya itu berisi smart contract atau kontrak pintar ya. Yang kita lihat sekarang Ethereum itu dibangun berdasarkan itu. Apa itu smart contract? Ini adalah kontrak digital. Kontrak digital tanpa perantara. Kontrak yang tidak mungkin dilanggar atau dimanipulasi karena semua tercatat secara transparan. Jelas dalam jaringan blockchain ya. Nah bayangkan sekarang kalau kita lihat kan hampir semua kontrak itu kan pasti ada perantara ya. Kita beli tanah itu ada notaris misalnya seperti itu ya. Bahkan yang paling sederhana ya. Kita gesekin kartu kredit kita ketika kita belanja ya. Ketika kita menggesekkan kartu kredit itu kan urusannya bukan hanya antara penjual dengan pembeli. Tapi di balik itu ya. Ini ada penjual yang kemudian harus menghubungi banknya ya. Bank penjual ini kemudian harus menghubungi pengeluar kartu kreditnya. Lalu kemudian pengeluar kartu kredit akan menghubungi banknya pembeli ya. Baru kemudian akan menerima data transaksi dan lain sebagainya. Ada banyak sekali layer di belakang sini. Belum lagi kalau banknya itu melakukan outsourcing. Lagi-lagi semakin banyak layer ya, intermediary, proses ini akan menjadi semakin mahal. Nah sehingga kalau kita lihat di sini ya, dengan adanya smart contract ini, kita akan masuk ke dalam yang namanya trustless system ya. Jadi trustless ini beda dengan distrust ya. Distrust itu ya sumber sengketa ini sebetulnya permasalahannya adalah pada distrust. Adanya ketidakpercayaan ya. Kemudian menjadi konflik. Nah dalam trustless system ini, yang namanya trust itu dihilangkan. Jadi transaksi sudah otomatis saja. Nggak perlu ada benefit, nggak perlu ada trust gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi sangat menarik sekali ya. Untuk orang pengen tahu apaan sih ini smart contract gitu ya. Nah fase terakhir nih, blockchain 3.0. Yang menurut saya juga cukup happening sekarang adalah fenomena yang disebut sebagai decentralized app. Jadi ini adalah fenomena di mana sekarang sudah semakin bermunculan ya. Aliansi-aliansi yang ingin mengembangkan blockchain ini untuk pengembangan di setiap sektor industri. Jadi oke, Bitcoin nggak seberapa dibanding dengan potensi yang ada di balik pada centralized apps ini dan smart contract ini. Dan nggak heran kemudian banyak sekali perusahaan besar yang membangun aliansi ya untuk mengembangkan teknologi ini ya. Yang paling besar ada Enterprise Ethereum Alliances ya. Nah jadi kalau kita lihat memang pada akhirnya kita melihat ini ada potensi yang cukup besar ya dengan adanya ekosistem blockchain ini ya. Dan kalau kita melihat slide ini ya, tentu saja ini sudah nggak bisa ngomongin hanya FEB aja ya. Mungkin kita juga harus mengajak dari fakultas lain juga ya, atau bahkan universitas lain ya, untuk mencermati bersama tentang blockchain ini. Karena blockchain ini sesuatu yang bukan hanya lintas disiplin ya atau interdisiplineri, bukan juga multidisiplin, tapi mungkin transdisiplineri. Mahluk baru yang sudah tidak ada sekat disiplin di sini. Karena sepertinya semua akan kena dampaknya gitu ya. Nah ini yang kemudian menjelaskan tentang disruptive element dari blockchain ini ya. Tadi saya sudah jelaskan beberapa terminologi pentingnya ya. Yang pertama ada smart contract atau kontrak pintar ya. Yang ini sifatnya transparan, bisa diakses siapa saja. Immutable, permanent, kekal, tidak bisa dimanipulasi ya. Ini secure, tersimpan dalam blok yang di lantai, dalam hash yang tidak bisa ditembus gitu ya. Dan kemudian ada konsensus mekanisme. Ini yang kemudian menjadi disruptive element dari blockchain itu sendiri ya. Nah sebagian scholar itu menganggap blockchain itu sebagai general purpose teknologi. Bahkan tahun 2017 kemarin Harvard Business Review itu membahas ini ya, special edition berkait dengan blockchain ini. Yang menganggap bahwa blockchain ini akan menjadi teknologi fundamental ya. Yang akan berpengaruh ke banyak hal. Sama seperti listrik, sama seperti transistor, sama seperti komputer, sama seperti internet gitu ya. Yang akan mengubah banyak hal. Nah tapi ada satu hal yang menurut saya lebih menarik ya. Dari general purpose teknologi ini. Ada yang namanya itu adalah institutional technology. Jadi seperti demokrasi, seperti uang, seperti capital market, seperti Wall Street. Ini adalah teknologi institutional yang mengubah banyak hal. Teknologi yang mengubah governance system, bayangkan. Teknologi yang merubah market control, market coordination. Yang mungkin kita akan melihat ini menjadi suatu hal yang menarik ya. Untuk dikupas dan mungkin nggak ada habisnya gitu ya. Dan itulah sebabnya saya dan teman-teman di manajemen juga sudah mulai menjajaki ya untuk membuat pusat kajian terkait dengan blockchain ini. Bahkan dengan kawan-kawan di MSI. Sudah ada payung riset ya. Karena memang banyak sekali mungkin teori-teori organisasi ini yang perlu direjuvinasi ya. Mungkin diremajakan ya. Organisational theory revisited ya. Seperti misalkan teori of the firm. Ya, why do form exist? Kenapa perusahaan itu ada ya. Karena kalau menurut teori ini kan berkali-kali ditekankan pentingnya hierarchy, over market. Nah, sekarang ini dengan adanya blockchain ini mungkin hierarchy sudah tidak diperlukan lagi. Tapi akan mengarah kepada yang namanya heterarchy. Lalu kemudian administrative behavior. Kita sering sekali membahas tentang bounded rationality dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya smart contract misalnya. Mungkin bounded rationality menjadi tidak relevan lagi ya. Atau Williamson dengan transaction cost economics ya. Yang menganggap perusahaan itu sebagai sekumpulan kontrak ya. Sekumpulan transaksi gitu ya. Apa iya ke depan itu akan seperti itu? Malah mungkin yang akan terjadi ya. Ini perusahaan akan dilihat sebagai bukan hanya kontrak ya. Tapi nexus of coordination. Atau nexus of consensus ya. Atau teori institutional ya. Institutional theory yang berbicara tentang legitimasi harus datang dari aspek regulatif misalnya. Kedepan mungkin tidak lagi seperti itu. Mungkin kita tidak perlu lagi yang namanya birokrasi. Tidak perlu lagi yang namanya regulasi dan lain sebagainya. Karena semuanya berjalan dalam blockchain ini ya. Dan mungkin social network theory ya. Yang paling banyak bicara terkait dengan peran intermediary ini. Yang juga mungkin perlu didiskusikan lagi nanti tentang peran structural holes. Nah mungkin itu sedikit terkait dengan blockchain pengantar saja ya. Nanti mungkin lebih jauh Mas Novi akan menjelaskan sedikit juga tentang yang namanya decentralized autonomous organizations ya. Dan saya nggak tahu nih apakah saya harus mengakhiri presentasi ini ya. Saya harap ini bukan menjadi ending. Tapi mungkin new beginning ya bagi kita semua. Untuk belajar tentang blockchain ya. Jadi mungkin saya akan menutup ini dengan ya selamat datang di era blockchain ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rangga. Luar biasa kita dapat overview tentang sejarah dan kompleksitasnya ya. Termasuk menggedor beberapa teori-teori dasar yang kalau kita bicara organisasi ini menjadi pertanyaan. Oke selanjutnya adalah akan dilanjutkan oleh Pak Novi Iman. Pak Novi Iman silahkan. Baik, terima kasih Mas Rofi. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Masa kema'i Iman. Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk lab manajemen yang sudah mengorganisasikan acara yang sangat menarik ini. Kemudian juga terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir di acara ini ada lebih dari 120 ya kalau tidak salah. Jadi antusiasmennya cukup tinggi sekali. Nah di kesempatan kali ini saya ingin sampaikan beberapa apa ya kalau saya melihatnya agak lebih sedikit hati-hati begitu atau cautious dalam melihat teknologi blockchain dan teknologi DLT atau distributed ledger technology secara umum. Sedikit saja perkenalan untuk yang belum kenal, karena enggak kenalkan enggak sayang ya kata orang begitu, yang udah kenal lama aja enggak sayang-sayang gitu ya. Di sini memang sejak lama saya sudah banyak menggeluti tentang digital financial services. Saya menulis, jadi dulu sejak S1 kalau ditelusur balik itu saya menulis skripsi tentang strategic alignment di sektor perkenalkan. Kemudian di tesis S2-nya tentang electronic banking, kemudian di S3 banyak menggeluti tentang mobile payment dan seterusnya. Jadi beberapa area yang menjadi bidang kekhususan saya pada saat ini adalah digital financial services, kemudian service... Kemudian kalau teman-teman tertarik untuk melihat lebih lanjut, di YouTube ini ada beberapa rekaman video yang mengulas tentang itu, nanti bisa dipelajari lebih dalam di sana. Kemudian karena tadi sebagian besar sudah dibahas dengan cukup baik sekali oleh Pak Rangga, jadi saya akan lebih banyak memilih untuk mendiskusikan sedikit tentang blockchain dan distributed ledger technology, tapi dari sisi teknologinya, dari fungsi-fungsi esensial yang ada di dalamnya, kemudian nanti apa yang bisa kita lakukan, termasuk implikasi dan konsekuensi atas perkembangnya dua hal ini. Nah, untuk pengantar dulu mungkin saya ingin tunjukkan sebuah kartun ini dari Scott Adams ya, bahwa blockchain itu sudah menjadi istilah yang begitu populer, tapi kalau Pak Rangga sampaikan di setiap seminar pasti ada 4.0. Sekarang kalau kita buka koran, majalah, itu hampir pasti kita temukan istilah seperti blockchain, kemudian bitcoin, kemudian cryptocurrency, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar-benar kita semua itu tahu atau paham betul apa yang dimaksud dengan blockchain itu. Jangan-jangan ini hanya sebuah istilah yang populer yang kemudian menjadi hype begitu, terus kemudian biar kelihatan keren, kita gunakan kata ini atau istilah ini, padahal kenyataannya belum tentu demikian. Yang terjadi, sebetulnya blockchain itu bukan hal yang benar-benar baru, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rangga tentang kriptografi, timestamping, dan seterusnya yang sudah ada sejak tahun 80-an. Kemudian kenapa ini menjadi excited bagi banyak orang adalah karena adanya peluang untuk berbagi data, berbagi sumber daya, lintas organisasi. Sekali lagi ini bukan hal yang baru begitu, karena ini sudah terjadi sejak lama. Bagi industri yang belum pernah melakukan hal ini, misalnya seperti perbankan yang sangat rigid begitu, sangat highly regulated, kemudian diperkenalkan dengan konsep semacam ini, maka ini akan menjadi sesuatu yang seksi, sesuatu yang menarik. Tapi sesungguhnya bagi industri atau organisasi yang memang menggeluti soal data management dan seterusnya, ini bukanlah sesuatu yang baru. Tapi amapun itu, blockchain itu akhirnya menjadi semacam membawa blessing in disguise, bahwa pada akhirnya kita menjadi aware, kita menjadi paham tentang perlunya berbagi data lintas organisasi yang berbeda. Tentu masing-masing nanti akan membawa implikasi atau tanggung jawab atau konsekuensi yang beragam juga. Cuma sekali lagi ini salah satu webinar yang ada di Wakanda, Anda bisa lihat di sini banyak sekali istilah-istilah yang dimunculkan, jargon-jargon teknis yang dimunculkan. Kalau saya sendiri berpendapat bahwa alangkah lebih baik kalau kita fokus ke hal yang benar-benar sesuai, tapi kita paham betul, kita kuasai betul dan kita bisa eksploitasi, kita bisa manfaatkan untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi kalau di filosofinya unik, computing science itu istilahnya do one thing, tapi do it well, atau don't do it at all. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu ya, ya memang itu sesuatu yang kita ketahui benar gitu. Jangan hanya setengah-setengah lempar istilah ini biar seolah-olah terlihat keren dan seterusnya dan seterusnya. Nah di sini saya ingin menunjukkan atau menjelaskan dengan agak sedikit lebih dalam begitu, bahwa blockchain, kemudian bitcoin, kemudian distributed ledger, dan database itu pada dasarnya hal yang amat-sangat berbeda. Jadi sebetulnya kalau di dunia komputasi, namanya distributed database atau database yang terdesentralisasi, itu adalah barang yang sudah lumrah, itu banyak sekali dilakukan, dan itu memang sudah major begitu. Kemudian muncul distributed ledger technology, ini secara lebih spesifik, tadi yang disampaikan Pak Rangga, bahwa di sini fungsinya lebih seperti pencatatan ledger buku besar yang sifatnya terdistribusi, terdesentralisasi, kemudian reliable, sulit untuk diubah, tapi di sisi lain dia tersedia kepada setiap stakeholder. Jadi mau diakses kapan saja, di mana saja, itu mudah dan nyaman. Kemudian blockchain itu adalah bagian dari distributed ledger. Jadi distributed ledger atau buku besar yang terdistribusi itu tidak hanya blockchain, ada banyak sekali jumlahnya, tapi yang kemudian populer memang saat ini adalah blockchain. Dan blockchain itu yang tadi diperkenalkan oleh Pak Rangga sudah sampaikan, Satoshi Nakamoto di paper-nya yang berjudul tentang Bitcoin, peer-to-peer electronic transfer system. Nah ini tadi yang ingin saya sampaikan, Bapak-Ibu, Mas dan Mbak, teman-teman sekalian, bahwa distributed ledger ini menjadi sangat populer, karena sebelumnya kita terpaku pada sesuatu yang tersentralisasi. Jadi fokus hanya di satu tempat saja, kemudian sifatnya cenderung fix, kemudian hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, dan membutuhkan adanya semacam pihak yang independen itu sebagai wasit atau sebagai mediator dan seterusnya. Tapi tadi kita karena 2008-2009 ada krisis ekonomi, muncul ketidakpercayaan terhadap institusi perbankan yang sebelumnya kita sudah sangat junjung tinggi, begitu, tetapi ternyata melukai perasaan kita, sehingga gagasan tentang distributed ledger ini mengemuka kembali. Gimana kalau clearinghouse atau pihak yang menjadi intermediary itu tidak bisa dipercaya, atau gagal untuk menjalankan kewajibannya, dan seterusnya. Makanya muncul teknologi distributed ledger dan salah satunya adalah grid blockchain. Nah tentu saja blockchain ini hanya salah satu, karena di sisi lain ada contoh distributed ledger yang lain, misalnya directed atelit graph, kemudian ada hash graph, dan seterusnya, cuman memang tidak terlalu populer. Saat ini yang masih, atau yang cukup populer adalah blockchain, yang mudah sekali untuk dihafal atau diucapkan oleh banyak orang. Kemudian mengapa distributed ledger ini menjadi menarik? Karena dia terdistribusi, kemudian dia anonimus, kemudian menggunakan konsensus bersama, jadi kesepakatan bersama, immutable, tadi disampaikan oleh Pak Arangga, dia permanen sifatnya, tidak bisa diubah, tidak bisa diletak atik. Kemudian ada timestamp-nya, ada fingerprint-nya, atau ada catatannya. Kemudian bisa diprogram, ini kalau kita masuk ke blockchain yang versi 2.0, dengan smart contract dan seterusnya, lalu yang terakhir adalah sifatnya sangat secure. Nah untuk menjelaskan apa ya, dengan bahasa yang lebih mudah gitu, gambaran yang lebih mudah, saya ingin ceritakan sedikit, mungkin dulu pada saat saya bersekolah begitu, di studi doktoral, di dekat kampus itu ada yang namanya Royal Court of Justice, jadi seperti mahkamah agung gitu ya, seperti pengadilan tinggi gitu ya. Kemudian di dekat situ ada yang namanya Rolls Building, Rolls Building dan Royal Court of Justice. Ini kalau di depan situ biasanya sering ada liputan tentang kasus-kasus tertentu, biasanya stasiun televisi melakukan liputannya di sana. Nah ini menjadi, dulu saya bertanya-tanya, kenapa namanya Rolls Building? Ternyata adalah di situ menjadi tempat atau rumah bagi master of the role. Master of the role ini adalah orang kedua di bawah hakim, atau di bawah hakim agung ya, disebutnya sebagai master of role. Kenapa demikian? Karena di sistem perundang-undangan Inggris di zaman dulu, itu semuanya itu dibuat dalam bentuk oral seperti ini. Jadi kalau Anda bisa lihat, Anda bisa saksikan di sebelah kanan, aturan hukum, undang-undang itu semuanya ditulis dalam bentuk oral yang panjang. Jadi ada keputusan dari raja misalnya, kemudian ada keputusan pengadilan, dan seterusnya, atau ada undang-undang peraturan terbaru, dan seterusnya semuanya ditulis dalam role. Dan master of role ini akan menyimpan role itu dengan baik gitu. Makanya dia disebut sebagai master of role. Nah, blockchain itu kurang lebih bisa diibaratkan seperti role ini tadi. Jadi kita akan mencatat sebuah transaksi, atau kita akan mencatat sebuah data atau kontrak, atau apapun itu secara berurutan dalam bentuk role tadi memanjang. dan sifatnya tempered proof atau immutable tadi sulit untuk diubah, karena begitu kita ingin mengubah, kita ingin hapus, kita ingin edit, pasti akan kelihatan kan di situ. Karena akan pasti akan ada bekas potongannya, atau ada bekas yang dihapus, atau tulisannya tidak sama, dan seterusnya. Dan ini yang membuat blockchain menjadi menarik, karena sifatnya yang tempered proof tadi. Tidak seperti di Wakanda ya, kita bisa kenal lagi sekali undang-undang, ada yang pasal ini disisipkan, ada yang kalimat ini disisipkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, kemudian, blockchain memang mengemukkan tadi yang disampaikan oleh Pak Rangga, 1.0 pada tahun 2008, dari paper yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto, kita masih belum tahu siapa dia, apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia sendirian, atau banyak orang. Ada yang mengatakan ini adalah orang-orang dari Google, ada yang mengatakan ini adalah dari CIA, dan seterusnya, dan kita belum pernah tahu. Tetapi yang menarik adalah bahwa, dengan paper ini, orang kemudian sadar akan arti pentingnya teknologi blockchain. Jadi bukan bitcoin-nya, bukan kripto-karansinya per se, begitu, tetapi teknologi di balik itu, yaitu blockchain. Dan kemudian dengan menggeluti blockchain ini, kita juga jadi kembali lebih memahami soal distributed ledger technology. Bahwa dengan teknologi ini, kita bisa membuat sebuah sistem yang immutable, kita bisa membuat sistem yang tadi temper-proof, sulit untuk diubah, dan kita bisa pada akhirnya punya sistem yang bisa kita andalkan, kita bisa reliable, kita bisa rely on the system without centralized authority, without pihak ketiga, without intermediary, seperti bank sentral, pemerintah, dan seterusnya. Ini yang kemudian membuat teknologi ini menjadi sangat menarik. Kemudian prosesnya, secara lebih teknis, mungkin kalau di bitcoin, itu ketika seseorang ingin mengirimkan sesuatu, misalnya dari A ke B, transaksi ini nanti akan dibuat dalam sebuah blog, kemudian blog tadi akan diverifikasi oleh para pihak yang ada di dalam blog tersebut, kemudian kalau verifikasinya sudah terjadi, disetujui memang ini dianggap sebagai sesuatu yang legitimate, maka blog itu nanti akan ditambahkan. Begitu seterusnya, sampai kemudian nanti akan ada blog-blog-blog-blog-blog dan seterusnya yang memanjang, seperti roles tadi, seperti blog yang saling berantai. Kemudian dalam perjalanannya, tentu saja ini tidak hanya menjadi blog yang berisi transaksi, tapi yang tadi Pak Rangga sampaikan, di blockchain 2.0, kita bisa memasukkan data, kita bisa memasukkan informasi, kita bisa memasukkan aplikasi, pemrograman, dan lain sebagainya. Kemudian, sekali lagi, karena prosesnya tidak melibatkan pihak ketiga, kemudian setiap orang bisa punya buku pisarnya masing-masing, punya ledernya masing-masing, sehingga proses validasinya itu tidak rumit, karena tidak membutuhkan adanya central authority tadi. Kemudian, dari sisi efisiensi, ini akan menjadi lebih efisien, karena prosesnya akan menjadi tidak lagi paper intensive, karena semuanya sudah dikerjakan oleh algoritma yang ada. Inilah mengapa kalau di Eropa itu Santander, sebuah bank besar di Spanyol, berinvestasi cukup banyak di blockchain, karena dia ingin menghemat proses clearing yang dilakukan setiap hari, karena setiap hari kan pasti bank melakukan transaksi nasabahnya dari bank satu ke bank yang lain. Dan setiap tutup buku itu kan harus di clearing semuanya, dan itu membutuhkan proses yang luar biasa rumit dan boros. Tapi dengan adanya teknologi ini, proses itu akan jauh lebih mudah, kemudian bisa divalidasi, bisa dijamin ke kesahannya, kemudian potensi untuk terjadinya proyek lebih kecil, efisiensinya lebih besar, pemrosesannya juga akan jauh lebih cepat. Kemudian kalau kita masuk lebih detil lagi tentang proses pembuatan blok tadi, blok yang saling berantai, karena blockchain itu sifatnya adalah blok yang saling berantai, jadi ada blok yang pertama, kemudian blok yang kedua, blok yang ketiga, dan seterusnya. Sehingga membuat blok ini menjadi immutable, menjadi permanen, karena kalau kita ingin mengubah salah satu, berarti kita harus mengubah kebalik, kebelakang semuanya, atau istilahnya dilakukan forking. Kemudian, seperti teman-teman bisa lihat di sini, masing-masing blok itu akan membawa elemen enkripsi dari blok sebelumnya. Jadi ada blok di sini, nanti akan dibawa ke sini, kemudian blok yang ada di sini akan dibawa ke blok berikutnya, dan seterusnya. Kemudian setiap blok akan mempunyai hash atau disebutnya digital fingerprint, timestamp yang spesifik, dan ini yang kemudian membuat sifatnya menjadi cukup tamper-proof, karena setiap blok itu kan punya identitas yang sangat unik, dan terkriptografi menurut algoritma tertentu, sehingga kalau ingin mengubah, memanipulasi salah satu, itu butuh computing power yang cukup besar kalau menggunakan konsensus atau protokol proof of work ini. Kemudian di proof of work, yang merupakan konsensus yang digunakan oleh Bitcoin, dia menggunakan filosofi bahwa semakin panjang chain-nya, semakin panjang rantainya, itu akan semakin otoritatif, semakin bisa divalidasi. Sehingga proses validasinya itu akan berdua cukup lama. Untuk menciptakan satu blok baru, itu mungkin berdua waktu sekitar 10 menit. Dan ini menjadi tidak efisien kalau kita bayangkan atau kita bandingkan dengan payment gateway yang sudah ada saat ini. Dulu ada pertanyaan, kenapa kita harus menggunakan visa atau mastercard? Kenapa tidak pakai blockchain saja? Nah jawabannya ada di sini, karena untuk melakukan verifikasi blok, kita harus melakukan proof of work ini untuk nge-trace break ke belakang untuk mencari longest chain untuk membuktikan bahwa transaksi ini memang akurat. Dan ini yang jadi masalah, karena mastercard atau visa kan digunakan untuk pembayaran misalnya Anda belanja di supermarket, atau kalau di Eropa, di Amerika, kita bisa gunakan kartu, kartu kredit atau kartu debit untuk transport system, misalnya masuk ke jub, atau masuk ke bis, dan seterusnya. Dan itu kan membutuhkan waktu pemprosesan yang hanya sepersetian detik. Kalau untuk memproses saja butuh waktu 10 menit, dan seterusnya, maka antriannya akan bisa menjadi sangat panjang. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah akibat dari proof of work ini, maka apa yang dimiliki oleh blockchain saat ini, atau khususnya adalah bitcoin, adalah prosesnya yang cukup lama dan mahal. Jadi mahal ini dalam arti yang kita membutuhkan waktu pemprosesan dan energi pemprosesan yang cukup mahal. Kemudian dari sisi waktu, dia ingin memvalidasi sebanyak mungkin. Akibatnya konsumsi energinya menjadi cukup boros, dan ini sudah terbukti bahwa konsumsi energi yang digunakan untuk membiayai atau mendanai atau untuk menggerakkan blockchain ini sebanding dengan energi yang dihabiskan oleh satu negara, Irlandia. Jadi masalah sustainability ini menjadi sangat, sangat, apa yang menjadi pertanyaan atau pertimbangan khusus begitu. Untuk credibility, untuk authority. Jadi kita ingin mendapatkan kualitas transaksi atau data yang... Halo Pak Novi, oke nampaknya Pak Novi sedang terlempar, nanti akan bergabung lagi. Sekarang kita tunggu. Terima kasih. Oke, saya ulang sedikit. Jadi di proses proof of work ini memang membuat blockchain tidak cepat, blockchain menjadi sangat lambat dan cukup mahal karena membutuhkan energi yang besar. Karena memang tujuannya untuk itu, dia dibuat untuk mencari integrity yang paling baik, authority yang paling jelas, atau proses transaksi yang paling credible. Jadi kalau ditanya apakah blockchain bisa menggantikan mastercard atau bisa untuk saat ini, belum. Karena memang tidak ditujukan untuk keperluan itu. Kemudian tadi juga sudah saya singgung bahwa ini akan menghabiskan energi yang cukup besar. Bitcoin saat ini konsumsi energinya setara dengan konsumsi energinya satu negara, Irlandia. Jadi bisa dibayangkan betapa besar energi yang dikeluarkan untuk itu. Kemudian ada penelitian yang mengatakan bahwa server farm yang digunakan untuk mining Bitcoin itu terkonsentrasi di sepuluh tempat saja. Kemudian tujuh di antaranya, kalau tidak salah itu hanya ada di satu lokasi. Ini yang kemudian membuat keberlanjutan blockchain di jangka panjang, atau keberlanjutan Bitcoin di masa depan itu masih perlu dipertanyakan. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Rangga juga, bahwa kita membutuhkan kriptografi ya. Jadi kita butuh yang namanya private key dan public key. Untuk kita bisa ngeklaim bahwa block ini milik saya, bahwa ada sekian Bitcoin yang saya miliki, itu saya membutuhkan private key yang nanti akan dicocokkan dengan public key. Jadi mirip seperti password gitu. Nah karena sistem ini tidak terlalu nyaman, private key itu kan terdiri dari karakter yang cukup panjang dan sulit untuk dihafal, maka ini akan menjadi sepenuhnya tanggung jawab dari pengguna. Kalau Anda tidak bisa menyimpan private key Anda dengan baik, maka semua aset yang Anda miliki hilang, atau Anda tidak bisa berpartisipasi lagi dalam blockchain ini. Ini berbeda dengan kalau Anda punya kartu mastercard atau visa ATM atau kartu kredit, Anda hilang, Anda kan tinggal telepon ke bank, kemudian minta kartunya di block, nanti dikirimkan kartu yang baru dan seterusnya, mudah dilakukan. Tapi kalau di sistem blockchain, di sistem Bitcoin, hal ini menjadi sulit untuk dilakukan. Jadi itu beberapa hal yang menjadi tantangan atau masalah yang masih dikatakan oleh blockchain secara umum saat ini. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah, kalau quantum computing bisa benar-benar lahir, maka forking ini menjadi mudah, sehingga untuk membongkar semuanya itu bisa sangat cepat dilakukan. Maka dari itu muncul beberapa protokol yang lain, misalnya ada proof of stake, kemudian ada proof of authority. Proof of stake ini melihat seberapa banyak, kalau tadi proof of work itu berapa computing power yang Anda miliki, kalau proof of stake itu adalah berapa coin yang Anda punya, jadi makin kaya Anda, maka possibility Anda untuk mendapatkan, melakukan mining di proses berikutnya itu akan semakin besar. Kemudian proof of authority itu melihat seberapa authority Anda di dalam sebuah sistem. Jadi sistem ini dibuat sedemikian rupa, konsensus ini dibuat sedemikian rupa untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh bitcoin blockchain tadi, karena harus memverifikasi chain yang panjang, waktu lama, energi yang lama, maka dibuat beberapa konsensus yang berbeda. Kemudian selanjutnya, yang tadi juga sudah dicampaikan oleh Pak Arangga, aplikasi dari blockchain di sektor bisnis, di sektor organisasi, dan seterusnya, kalau boleh saya sederhanakan sebetulnya ada dua, yang pertama adalah smart contract, lalu yang kedua adalah decentralized autonomous organization atau DAO. Nah smart contract ini tadi juga sudah dijelaskan lahirnya dari Ethereum, karena gagasannya sederhana. Bagaimana kalau blockchain itu tidak hanya soal transaksi, tapi disisipkan data, disisipkan aplikasi, disisipkan rules atau program atau aplikasi atau data yang berbeda, sehingga membuat blockchain ini bisa menjadi lebih berfaedah. Smart contract ini juga menjadi menarik, karena aplikasinya bisa banyak sekali. Misalnya kalau Anda, kita akan melakukan perdagangan futures, kontrak berjangka misalnya, saya dan Anda bersepakat untuk melakukan transaksi di tanggal sekian, dengan harga sekian, dengan bunga, biaya, dan seterusnya, maka semua itu bisa dilekatkan dalam blockchain tadi, sehingga blockchain akan mengeksekusi itu secara otomatis. Ini bisa diterapkan juga misalnya, kalau di perekonomian Islam itu yang lagi concern adalah tentang waris, kemudian tentang wakaf, dan seterusnya, itu semua bisa dilekatkan dengan token yang dikaitkan dengan smart contract tertentu, sehingga bisa dieksekusi atau bisa dijalankan sesuai dengan algoritma yang sudah ditentukan di kota. Tapi ini juga bukan hal yang mudah, karena kita punya tantangan, yaitu dari sisi semantik, karena tata bahasa dalam aturan hukum itu sangat berbeda dengan tata bahasa dalam aturan komputer. Misalnya kalau dalam bahasa hukum ada kata-kata penanggungan dilakukan selama 1x24 jam, tapi dalam komputer kita butuh penjelasan yang lebih detail, 24 jam itu kayak apa? Karena 24-0-0-0-0-0-1 itu berbeda dengan 23-5-9-5-9-5-9. Jadi dari sisi semantik, untuk menentukan algoritma, untuk menentukan aturan-aturan itu, perlu proses translasi yang rumit antara bahasa komputer dengan bahasa hukum. Kemudian aplikasi yang kedua adalah decentralized autonomous organization. Mudahnya, sebagai contoh, saya dengan Pak Rangga, dengan Pak Edi Jun, misalnya ini membuat sebuah acara, membuat event atau membuat conference, kemudian kita membuat, melakukan penggalangan dana, kita buat ini dalam bentuk blockchain, kita buat decentralized autonomous organization, masing-masing akan memberikan kontribusi model yang sudah ditentukan, kemudian nanti keputusan siapa yang akan menjadi chair, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk ini, dan seterusnya. Semua dimasukkan dalam algoritma yang ada di sana, sehingga bisa berjalan secara otonom dan otomatis begitu, tanpa melibatkan pihak ketiga. Kemudian aplikasinya juga cukup banyak, karena sekali lagi, selama kita ingin menentukan organisasinya kayak apa, rules-nya, aturannya kayak apa, itu bisa diterapkan di banyak hal. Di Inggris, misalnya, ini dilakukan salah satunya, kalau di dunia medis, untuk manajemen transplantasi donor. Karena rumah sakit itu kan punya pasien yang membutuhkan donor, dan pasien yang memiliki atau bersedia menjadi donor. Tapi data itu kan rahasia, tidak boleh di-share. Kemudian masing-masing rumah sakit punya masing-masing pasien dengan kebutuhan tertentu. Lalu ada aplikasi namanya Kindler, itu dibuat sedemikian rupa untuk menjadi matching algorithm, menentukan pasien ini dicocokkan dengan algoritma ini, sehingga dapat donor ini, sehingga nanti terus kemudian bisa dilakukan proses transplantasi dengan baik. Ini menjadi menarik, karena misalnya kalau kita bandingkan di wata Anda, itu kalau Anda punya kenalan orang dalam, atau ini orang yang berpengaruh, mungkin bisa diprioritaskan. Tapi dengan decentralized autonomous organization ini, segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan algoritma yang sudah ditentukan, atau rules yang sudah ditentukan di awal, pre-determined rules tadi. Ini yang kemudian membuat dua hal tadi, smart contract dan decentralized autonomous organization, itu menjadi sangat menarik untuk diterapkan di banyak hal. Tapi lagi-lagi saya ingin kembalikan ke sini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita membutuhkan blockchain sih? Jangan-jangan yang kita butuhkan sebetulnya hanya tetapis. Jangan-jangan ini hanya sekedar hype saja, karena sebetulnya kebutuhan kita itu bukan blockchain. Misalnya saya dengan Pak Arangga, dengan Pak Roki, dengan Pak Edi Jun, ingin membuat satu bisnis bareng. Karena kita semua bertiga, bertiga, bertiga ini, sudah sering ketemu, sudah kenal satu dengan yang lain, sudah tidak ada masalah trust di situ, kita saling percaya, ya buat apa bikin blockchain gitu, ngerepotin aja. Tapi kalau kita mungkin tidak saling kenal, kemudian punya kepentingan yang berbeda, barangkali penggunaan blockchain bisa diperkibatkan. Jadi sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah bahwa blockchain itu bukan solusi untuk segalanya. Blockchain itu bisa digunakan untuk mengatasi beberapa atau segelintir masalah, tetapi ketika dimanfaatkan dengan baik, itu bisa menjadi solusi yang benar-benar luar biasa, bagus gitu. Jadi sekali lagi ini bukan solusi untuk semua problem yang kita agak, tapi ketika ini diterapkan di satu konteks tertentu, ini bisa menjadi yang tepat, ini bisa menjadi nilai tambah yang luar biasa. Kemudian bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, keluar dari teknikalitas itu mungkin agak sedikit filosofis begitu ya. Kalau di web 1.0 dulu kita mengenal internet di masa awal, jadi hanya kelihatan website-nya setiap perusahaan atau setiap public figure punya website-nya masing-masing, sifatnya statis. Kemudian kita masuk ke web 2.0, ketika sosial media itu berkembang, kita bisa saling berkomentar, kita bisa saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, itu yang menjadi titik kelahiran web 2.0. Sekarang kita masuk ke web 3.0 ya, terjadi disaggregasi. Karena kalau di web 2.0 itu adalah tentang intermediary, tentang agregasi yang melahirkan surveillance kapitalism, kalau di bukunya Susana Zuboff, di web 3.0 itu kebalikannya web 2.0, karena segala sesuatunya menjadi disaggregating, dan ini yang kemudian menjadi titik di mana blockchain akan kelihatan benar fungsinya. Lalu kalau boleh saya sampaikan bahwa barangkali ini slide yang paling penting yang bisa saya sampaikan, kalau kata Pak Aranga tadi adalah slide yang paling renungable. Kalau di web 2.0 segala sesuatunya itu menjadi terpusat, tersentralisasi oleh keberadaan platform digital. Seperti Gojek misalnya, itu kan pada dasarnya menghubungkan antara driver ojek dengan konsumennya. Platform seperti Tokopedia Bukalapak, itu kan menjadi intermediary ya, penengah antara orang-orang yang menjadi seller, dengan mereka yang menjadi buyer. Tapi di web 3.0 segala sesuatunya menjadi terdesentralisasi. Kita tidak lagi membutuhkan Gojek, kita tidak lagi membutuhkan Tokopedia, dan seterusnya. Tetapi kita berinteraksi langsung antara seller dengan buyer, antara driver ojeknya dengan konsumennya. Dan ini yang menjadi, tadi yang Pak Aranga sampaikan, tantangan tersendiri bagi teori organisasi, teori manajemen modern. Karena bisa jadi kita akan menemukan dalam waktu dekat organisasi global yang beroperasi tanpa manajer. Organisasi global yang beroperasi tanpa pemimpin. Anda bisa bayangkan, bagaimana kalau ada kampus, ada universitas, tidak ada dekat, tidak ada rektor, tapi bisa berjalan dengan baik. Atau mungkin Anda bisa bayangkan negara, tapi tidak ada pemerintahnya, tapi bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin terlihat atau terdengar utopian, tapi beberapa pilot-pilot project yang mengerah ke sana sudah kelihatan. Dan ini akan menjadi sangat menarik bagi teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, yang akan menjadi sangat menarik sekali untuk dieksplorasi lebih lanjut. Kalau Thomas Hobbes masih hidup, mungkin kita bisa berdiskusi tentang kontrak sosial itu saat ini menjadi kayak apa sih sebetulnya, apa yang berbeda antara kontrak sosial di masa lalu, di abad pertengahan, dengan kontrak sosial di masa sekarang. Kalau Bung Hanta masih hidup, mungkin ini masih akan menjadi sangat menarik, karena barangkali ini adalah bentuk dari demokratisasi ekonomi yang paling baik, paling sempurna. Karena kita bisa berinteraksi langsung tanpa ada middlemen, tanpa ada perantara. Kemudian tidak ada agensi, ketinggian aktivitas semuanya, dan ini benar-benar dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Kemudian kesimpulannya, kalau kita kembalikan ke judul atau topik awal, bahwa blockchain dan distributed ledger itu bukan sekedar soal cryptocurrency, tetapi bisa diterapkan untuk banyak hal, selama kita menggunakan konsep smart contract, selama kita menggunakan konsep decentralized autonomous organization, ini bisa diterapkan di mana saja, mau di perusahaan keuangan, kesehatan, pemerintahan, dipendidikan, dan setelah saya semua bisa diterapkan. Ini akan menciptakan potensi yang luar biasa besar, mulai dari kolaborasi global yang skalanya luas, kemudian kita juga bisa membuat self-governing system, kita bisa membuat open government, bahkan kita bisa membuat negara yang otonom, yang merdeka tanpa adanya central authority system, tetapi yang paling penting di sini adalah itu membutuhkan perubahan atau pergeseran paradigma. Dan terakhir, beneran terakhir dari saya, kalau boleh disimpulkan, blockchain, distributed ledger, technology itu mungkin adalah jawaban, probably this is the answer, tapi what question? Pertanyaannya apa sebetulnya? Jangan sampai kita meletakkan ini pada sesuatu yang tidak berbeda. Mungkin itu dulu dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Novi. Bapak audience, kalau ada pertanyaan, bisa langsung tulis di Q&A, nanti akan kami beri kesempatan untuk ngomong secara live. Kemudian dari kami juga ada satu grup WA, kita akan nanti tuliskan di chat itu bagi Bapak-Ibu, rekan-rekan yang berminat bergabung ke kripto, ada grup kripto dengan tiga narasumber ini, nanti bisa join ke grup WA tersebut. Oke, kita masuk sekarang ke sesi terakhir dengan Pak Edi Junarsin. Pak Edi, silakan Pak Edi. Makasih, Pak Rangga, Mas Novi. Selamat pagi semua. Juga untuk para sahabat yang sudah bergabung juga. Kali ini dengan saya Edi Junarsin, saya melanjutkan ini. Tadi dengan Mas Rangga dan Mas Novi sudah lengkap sekali, jadi saya tinggal men-summarize ya. Tinggal men-summarize beberapa menit ke depan ini topik yang sangat menarik tentang blockchain teknologi. Tadi mungkin sudah sangat detail dijelaskan juga, ini kan ngomongin blockchain berarti ngomongin tentang distributed or decentralized digital ledger. karena dia decentralized berarti kalau misalnya kita perempat di panel ini punya satu blok, satu blockchain, berarti kita semua itu bisa melihat, bisa memverifikasi, lalu kalau Roki mengubah sesuatu, maka tempat saya juga harus berubah. Jadi makanya akan disebuti decentralized, dia lebih immutable, karena siapa yang mengganti pasti akan kelihatan. tidak bisa disanggah. Kalau di sistem biasa kan, berarti kalau kita mengganti sesuatu yang tidak ada yang, mungkin tidak semua orang tahu. Kita mengganti data, kita mengganti angka, kalau dengan blockchain keistimewaannya adalah salah satunya adalah immutable, karena dia distributed or decentralized digital ledger. Kemudian tadi ini juga dijelaskan Mas Rangga dan Mas Tovi sebuah smart contract, berarti dia bisa eksekutasi otomatis. Jadi kalau terminya sudah ini, terminya terpenuhi, maka dia otomatis eksekutasi. Misalnya tadi ngomongin tentang estate, estate tentang waris, kemudian tentang voting, tentang healthcare, kalau kontraknya insurans misalnya. Kalau memenuhi itu, dia otomatis langsung eksekutasi. Makanya disebut smart contract, sangat-sangat menarik. Untuk mengungkapi aja, ini 3 types of blockchain. Tadi ada public blockchain, berarti semua orang bisa itu. Semua orang bisa mengupdate, bisa mengakses dan mengupdate. Ada yang private blockchain, berarti ini hanya di accessible to an organization, or certain group of people. Lalu kebanyakan di dunia kan hybrid. Hybrid blockchain. Jadi ada select group of trusted or verified users. Dalam konteks tertentu. Jadi public, private, hybrid. Kebanyakan hybrid. Kemudian kita lihat ini, beberapa berbagai manfaat, saya bisa cepat aja, ini transparan, karena dia distributed atau decentralized lecture. Berarti semua orang yang ada di network itu bisa melihat, menverifikasi, ada perubahan apapun, tidak bisa disanggah. Yang menimbulkan timestamp yang sangat jelas, perubahan yang kemudian harus diverifikasi dulu. Kita sebut apa? Mining. Harus dilakukan mining, kemudian verifikasi, baru kemudian menjadi sesuatu yang executed. Security relatif itu, bisa tinggi, bisa rendah. Tadi kita melihat beberapa risiko juga. Tapi kalau ada blok yang diubah, kita melihat ini kalau ada blok yang diubah, maka semua informasinya juga akan berubah. Kalau satu blok yang diubah. Kemudian relatif inexpansif, dibandingkan dengan sistem yang lama. Kita melihat penerapannya di banking, di lembaga keuangan, atau di pasar modal, dan lain-lain. Dengan adanya blockchain, harapannya ini tidak hanya cepat, tapi juga inexpansif dan time efficiency. Cepat dan itu. Dan lebih tidak mahal. Bayangkan dulu menggunakan itu. Bahkan sebelum ada swift code, mengirim uang dari luar negeri, bisa 4 hari, biayanya bisa 40 dolar. Ingat dulu ada transaksi dari Australia ke Indonesia, nilainya cuma seribuan dolar. Biayanya 40 dolar. Itu terjadi belum lama-lama amat, yaitu 2006. 2006 berarti cuma 15 tahun lalu. Kirim seribuan dolar saja, biayanya 40 dolar. Dan makan waktu mungkin 4 sampai 3 sampai 4 hari. Adanya swift code, ini makin cepat. Apalagi dengan adanya sistem blockchain yang bisa diterapkan sebetulnya. Secure platform, relatif secure, kemudian bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Karena sekarang pembeli, penjual, demand and supply bisa ketemu third party involvement-nya makin minimum. Kecepatan makin tinggi. Transaksi dengan adanya smart contract tadi, dia bisa executed automatically kalau semua term sudah terpenuhi. Jadi better contributive economy. Lebih cepat, lebih ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Kemudian juga payment scam bisa dikurangi, karena ada timestamp, ada tadi dijelaskan juga, ada public key, ada private key, jadi relatif lebih aman. Kecuali kalau itunya bocor, e-word-nya bocor apa boleh buat. Mungkin saya akan lanjut ke backbone-nya itu tentang Bitcoin, karena ini mungkin spesialisasi saya di bidang keuangan. Tadi dijelaskan juga Mas Rangga, jadi kan dulunya kita punya gold system, kemudian kita punya semi gold system, akhirnya kita menggunakan fiat money. Fiat money berarti central bank mencetak uang tanpa jaminan apapun. Kalau dulu di gold system, berarti kan semua uang yang diterbitkan itu harus di backup dengan emas. Contohnya dulu misalnya 1 oz of gold, 1 pound harus di backup dengan 35 oz of gold. Kemudian jadi semi gold, semi gold system, berarti zaman setelah Perang Dunia II, kemudian ada bread and wood system, boleh di backup dengan emas atau di backup dengan USD. Kemudian setelah itu kan bubar, tahun 70-71 bubar, jadilah fiat money system. Fiat money tadi, ini juga dijelaskan juga oleh Mas Rangga dan Mas Novi, ini kan fiat money berarti ada risiko, hyperinflation, penyalahgunaan oleh misalnya pemerintah, mereka cetak uang supaya cepat membiayai pembangunan, jadi terjadi inflasi dan lain-lain. Ketidakpuasan ini lalu menimbulkan banyak sekali alternatif lain. Kalau gold kan abadi, gold kan eternal, tapi gold itu fisikal. Kemudian timbul alat-alat lain, alat-alat non-emas, tapi kebanyakan itu fisikal. misalnya, kita sebutlah dulu, zaman saya SMA itu ada orang lagi ramai-ramai kartu NBA itu. Kartu NBA itu lumayan, ada yang 30 dolar, ada yang 100 dolar, ada yang bahkan ratusan ribu dolar, dapat Michael Jordan special itu lah, bisa Apple Deck apa gitu. Jadi orang dulu sudah menciptakan sebenarnya itu alat pembayaran lain. Cuma dulu fisikal kan, ada NBA cards, kemudian belakangan ada batu aki. Batu aki kan juga ini kan bisa jadi medium pembayaran juga secara tidak langsung kalau punya nilai. Tapi fisikal. Kemudian timbul juga yang non-fisikal. Teman-teman yang suka main game, misalnya sekarang saya main game, PUBG atau dulu mungkin ada dotan dan sebagainya. Saya beli tombak, saya beli tombak harganya 5 dolar, saya beli sepatu 5 dolar di game itu. Terus kalau avatar saya, figur saya naik gitu ya, main game-main game gitu, tiba-tiba status saya naik, terus tombak saya sekarang bernilai 20 dolar, berarti kan terjadi ini ya, valuasi-nya naik ya. Jadi tombak saya dulu saya beli 5, sekarang 20. Berarti saya bisa kan bayar-bayar orang pakai itu kan, sebagai pecahan tombak. Itu non-fisikal lah, mulai ada timbul itu ya. Tapi tidak sistematis saja. Beda dengan Bitcoin-nya, kemudian dia menjadi sangat itu ya. Sistematis menjadi alternatifnya gold. Jadi ada fiat money yang selalu ada di tiap negara, fiat money, paper and coin, kemudian ada gold yang selalu abadi. Nah orang mulai menginginkan sesuatu yang alternatif lain. Dulunya fisikal ya, kayak kartu lah, kemudian batu akit dll. Tapi yang non-fisikal berarti ada ini kan, ada kayak itu, tombak segala macam. Di masa depan mungkin kita beli nasi goreng bisa itu ya, bayar pakai tombaknya game itu ya, pakai tap ya. NFC itu. Beli nasi goreng, bayarnya pakai ini, pakai sepatunya game atau apa. Tapi ini Bitcoin dan Ethereum dan kawan-kawan ini mensistematiskan sistem itu dengan backbone-nya adalah blockchain teknologi. Kita lihat sejarah ini, saya skip aja ya. Jadi ini ada, siapa ini? Satoshi, Nakamoto Satoshi ini. Mungkin mirip dulu, saya dulu namanya apa? Minami Kotaro, Satya Bajah Hitam yang namanya. Minami Kotaro itu Satya Bajah Hitam. Ini Nakamoto Satoshi. Dia di 2009, dia ada Genesis Block, dll. Ini beberapa sejarah. Tempun lihat ya, di tahun 2009 ini nilainya masih berapa loh. 2.300 Bitcoin per dollar ya. Per dollar loh ini. Sekarang itu berapa ya? Sekarang kebalikannya kan, ratusan ribu per Bitcoin. Dulu itu berarti berapa sen? Per Bitcoin kan berapa sen dollar kan? US cents per Bitcoin. Terus tahun 2010 pertama kali itu ya, Bitcoin pizza digunakan. Luar biasa ya. 10 tahun kemudian itu. Saya masih ingat ya, 2014 itu ada mahasiswa dari Erasmus gitu. Lu tanya di kelas itu ya. Dia bilang, dia habis beli Bitcoin kan? Habis beli Bitcoin, dia bilang 16 euro per Bitcoin gitu. 16 euro loh. Dia tanya, kira-kira gimana ya? Terus dia bilang, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. 2014 ya, nggak ada yang tahu loh. 16 euro per Bitcoin. Kalau dia masih nyimpan itu, betapa ini ya? Kaya banget nih. Nah ini 2017 ya. Tempun masih ingat nih, 2017 ya termasuk yang ikut ini juga nih. Ya ikut menikmati, tapi tidak optimal ya. Karena ada ketakutan lah dulu ya. Jadi ceritanya dulu kan ini kan, tahun-tahun segitu, pernah mencapai 56 juta per keping gitu ya. Lalu saya beli ini 56 kan. Tapi setelah naik nih. Lihat nggak, 2017 ini sampai 20 ribu kan. 20 ribu terus, ya inilah, karena rakus ya. Karena rakus, saya pikir ini akan naik ke berapa? 50 ribu atau apa? Saya nyimpan ya. Tiba-tiba rebound ya. Rebound ya. Reboundnya agak mengerikan juga kan. 20 ribuan, rebound-rebound akhirnya jadi ini loh. pada angka 80-an juta, akhirnya saya jual tuh. Jadi walaupun masih untung ya, masih untung, tapi harusnya saya nyimpan sampai sekarang, untungnya besar banget. Jadi waktu itu kan ada ini kan, ketakutan karena itu rebounded quite heavy. Jadi 20 ribu mundur jadi, kita 5 ribu ya, sempat mundur jadi 5 ribu ya. Saya takut saya ini juga jual terlalu cepat lah, tapi ya mana ada yang tahu ya. Kenapa kripto currency, jadi itu ya, fiat currency mungkin banyak yang tidak puas karena inflation jelas gitu, problem with commercial bank juga ya, dan tentang hal apa fiat money gitu. Jadi ada kemungkinan jadi ini kan, makin lama, the world of the money decline, ya kan, karena fiat money terjadi inflation, terjadi berbagai political problem, Ini ada penyalahgunaan, misalnya BLBI, kemudian krisis financial, kemudian karsus century, dll. Terlalu banyak hasil untuk membuat bank account. Inilah, masih banyak yang pengetahuannya, literasinya, kemudian pengetahuan financial-nya masih rendah di berbagai daerah. Karena malas untuk punya bank account dll. Terlalu lambat dan berharga juga. Kursus transaksi terasa kalau nilainya kecil dan masalah privasi. Kita lihat ini alternatif yang selalu dipikirkan. Sejak dulu orang memikirkan alternatif Viet money itu apa saja. Kalau gold kan abadi, tapi banyak alat lain yang kemudian menjadi alternatif, yang fisikal maupun yang non-fisikal. Kemudian ini timbul sesuatu yang lebih sistematis, Bitcoin dan kawan-kawan ini. Mereka memimpikan apa ini? Money that cannot lose value because of inflation. Kemudian yang decentralized and trustworthy. Kemudian yang open, anyone could participate. Kemudian juga borderless, fast and cheap. Kalau ada yang mengganti, ada time stamp-nya. Tidak bisa mengelak. Tidak bisa mengelak. Tidak bisa dibantah. Sensorship resistant dan privasinya tinggi. Blockchain technology. Ini men-summarize apa yang disampaikan Mas Rangga dan Mas Novi tadi. Ini ada beberapa tahapan. Ada hash, block, mining, chain block, wallet, transaction, and nots. Ini kira-kira gini. Kejadiannya ini ada dua. Misalnya orang ini mau kirim uang ke Bob. Berarti dia perlu key-nya si Bob. Bayar. Saya bilang banyak alternatif lain yang menggunakan misalnya database yang serupa. Jadi orang sudah memikirkan pakai Paypal misalnya. Tidak lama ada. Tapi pakai ini. Ini masih pakai Fiat Money. Kemudian pembayaran lain sekarang banyak banget. Dengan otomatik transaksi segala macam. Baik ke dalam atau ke luar negeri. Wired system seperti MoneyGrams. Kemudian Western Union dan lain-lain. Itu sebenarnya menggunakan sebuah impian yang sama, tapi mereka masih menggunakan Fiat Money. Blockchain ini menjadi backbone bagi Bitcoin dan kawan-kawan. Karena sekalian mereka menggunakan currency yang mereka ciptakan sendiri. Sistem yang diciptakan sendiri di luar itu. Mau kirim uang ke Bob, dia tahu key-nya. Transaction request kemudian akan broadcast ke berbagai pihak yang bisa terlibat. Jadi kalau dia public blockchain berarti semua orang bisa lihat. Kalau private blockchain berarti hanya grup itu yang bisa lihat. Kalau hybrid berarti grup itu plus beberapa trusted atau verified user bisa ikut mengakses juga. Kemudian mulailah orang-orang di dalam network itu akan melakukan mining. Mining menyelesaikan compute mathematical problems. Ini kan membutuhkan kualitas desktop yang lumayan. Dan makan listrik lumayan. Tahun 2016 ada bimbingan saya hebat sekali. Seorang miner juga, seorang entrepreneur, seorang miner. Dulu masih numpang orang tua. Suatu hari ibunya mulai mencurigai aktivitas dia. Karena biaya listriknya naik tiga kali lipat. Semua seperti biasa. Tapi kok listrik naik tiga kali lipat? Akhirnya ibunya menyelidiki dan mendapat tahu kalau lagi mining. Akhirnya ketahuan dia harus banyak listrik. Jadi mining membutuhkan ini. Kenapa para miner berminat? Karena dapat fee. Selain dia mining untuk mendapatkan kepingan-kepingan itu, ada kemungkinan si Alice ini juga memberikan fee pada miner yang berhasil duluan. Maka cepat-cepatan. Siapa yang lebih kuat, otomatis ini. Karena dia kuat sekali, desktopnya cepat-cepat diperhatikan. Mungkin dua tahun sudah harus ganti. Tapi kenapa mereka mau menjadi miner? Karena insentifnya adalah mendapatkan entah itu uang, uang maupun mendapatkan kepingan ini. Bitcoin atau altcoin yang. Setelah jawaban diperhatikan, maka ada yang approve, ada miner atau miners yang approve. Kemudian itu akan ditambahkan ke dalam blok transaksi itu. Bob akan menerima duitnya tentunya. Ini intinya sama. Berarti kita lihat misalnya. Contoh. Ini hash. Ini akan ada hash. Ada kode-kode tertentu. Ini hash. Hash kemudian akan masuk ke dalam blok tertentu. Ini blok pertama. Pembayaran Alice ke Bob. Kemudian Bob akan membayar ke siapa dalam rangkaian transaksi yang sama, berarti dia masuk berbagai. Makanya namanya the chain of blok. Di rangkaian kata berarti namanya blockchain. Jadi misalnya di transaksi itu ada berbagai blok. Satu blok itu terdiri dari berbagai hashes. Berbagai blok kemudian membentuk rangkaian blockchain atau the chain of blok. Kemudian ini wallet tadi sudah disampaikan juga, ini berbagai merek. Ada hardware, ada online, ada web wallet. Kalau hardware berarti kita menyimpan wallet di hardware. Berarti pertama mungkin lebih aman dari pembajakan. Tapi kalau kita kehilangan, sama saja kayak hard disk kita hilang. Berarti duit kita juga melayang. Tapi kalau kita simpan di web, kalau cuma satu keping mungkin itu agak aman. Dulu saya cuma nyimpan di web saja. Karena saya cuma coba beli satu keping. Kalau kita punya kayak Elon Musk, punya ribuan keping itu juga. Ngeri juga simpan di web, mungkin bisa potensi di bajak lebih tinggi. Bahkan harus pakai hardware wallet. Tapi kalau hardware walletnya dicolong orang, karena berarti duit kita juga melayang. Sama saja, namanya juga kayak tompet. Jadi ada wallet. Ini tadi contoh transaksi bidang. Ini public dan private key. Jadi kita punya public key, punya private key. Banyak kita mau gilang duit. 20 dolar, beli apa? Beli buku. Atau novelnya Mas Rangga dibeli oleh distributor tertentu. Karena dia smart contract, begitu termsnya disepakati, berarti otomatis duit masuk. Duit masuk ke Mas Rangga. Duit masuk ke Mas Rangga. Berarti mereka harus tahu, ini private key untuk pengiriman itu ke Mas Rangga. Kemudian NOT ini adalah sistem. Program yang memperbaiki transaksi dan blok. Program yang ini, para miner dan ini, verifier atau validator, melakukan validasi dan verifikasi terhadap ini. Kriptokuransi ini Bitcoin yang paling terkenal. Sekali lagi saya akan bercepat, karena waktunya ini semakin pendek. Bitcoin, kriptokuransi pertama. Ada kepingan-kepingannya, alternatifnya altcoin. Altcoin misalnya bentuknya genesis block, kemudian fork, blockchain. Kemudian ada nama-nama lain. Sampai hari ini lebih dari 4.000 kriptokuransi, tapi tidak semuanya berharga. Total market cap sekarang adalah 1.7 triliun. Besar sekali. Kriptokuransi tidak memiliki berharga. Ada benarnya. Sebenarnya Viet money dalam bentuk lain, dalam bentuk teknologi. Tidak ada yang menjamin. Cuma Bitcoin, the first, 21 million supply limit. Seperti tadi dijelaskan juga. Ini termasuk yang sangat cepat. Ini hashratenya tinggi sekali. 26 million TH per second. Market cap hingga saat ini $645 billion. Kemudian ada Ethereum. Ethereum ini no supply limit. Market capnya relatif lebih kecil. Kemudian ada Litecoin, ada Monero, ada Putin coin, besok ada Novi coin, atau Rangga coin. Kita tinggal buat. Siapa yang percayanya kan? Ini kan bisnis trust. Kalau percaya, bisa saja. Inilah berbagai hal. Ini kita lihat di Bitcoin Ethereum, Sia, Steam, Golem, dan lain-lain. Kemudian ini berbagai isu. Isu tentang risiko, volatiliti dan fluctuasi. Kemudian cyber theft. Kemudian possible fraud pasti. Namanya juga ini kan, penggunaan teknologi. Kemudian unclear regulatory environment. Ini benar ya. Karena kita lihat banyak negara yang belum ini kan, belum jelas. Kemudian, bergantung pada percayaan digital dan tidak ada kolateral fisik. Jadi kayak Viet Money dalam bentuk teknologi. Kita lihat ini berbagai limitation yang lain, misalnya penggunaannya mungkin masih terbatas. Kemudian Bitcoin market bisa volatile, terutama kalau ada krisis. Kemarin Elon Musk tiba-tiba pakai banyak, angkanya naik. Elon Musk tiba-tiba marah-marah sama Bitcoin, harganya langsung drop. Volatilitinya relatif tinggi. Karena sebenarnya kan itu kan. Namanya uang kan sebenarnya alat pembayaran. Bukan alat investasi sepenuhnya kan. Tapi ini kan status legalnya ambiguous. Kita lihat ini berbagai negara, pada nggak jelas nih, misalnya negara tetangga kita Singapore. Singapore mengizinkan ini jadi dua-duanya. Mengizinkan ini sebagai means of payment, termasuk juga sebagai komoditi atau investment class. Indonesia tidak mengakui ini sebagai means of payment. Tidak diakui sebagai means of payment. Tapi kalau orang mau investasi, menjadikan ini sebagai investment class, ya terserah, itu adalah risiko tanggung sendiri. Risiko tanggung sendiri, tapi bukan means of payment. Ada negara seperti ini, Australia. Australia berarti memperlakukan kriptokuransi sebagai means of payment juga. Dia berlakukan sebagai kuransi dan juga investment class. European Union hanya memperlakukan ini sebagai komoditi, berarti sebagai investment class. Bukan sebagai means of payment. Jadi berbagai negara ini, makanya status legal itu tidak jelas. Application ini, financial services, saya cepat aja, satu menit aja. Cost to transactions, smart bonds tadi, karena ada smart payment atau smart contract yang bisa ini. Point of sale, beli-beli barang. Sekarang yang sudah terjadi, NFC masih pakai fiat money. Kalau kita ke Korea, bahkan ekstrim sekali. Kalau Amerika, kita mau bayar pakai cash, diterima. Kita mau bayar pakai kartu, debit atau kredit, diterima. Kita mau pakai NFC, sistem tap, diterima juga. Jadi apa aja boleh. Tapi di Korea, bukan hanya cashless, tapi cutless. Korea termasuk ekstrim banget. Karena saya ingat, tahun 2019, sebelum pandemi, saya masih sempat ke situ makan di restoran. Depan saya semua cepat sekali. Datang bayar. Saya bawa mie, ramion, langsung tap, langsung pergi. Ada yang depan saya, nasi goreng, langsung tap, langsung pergi. Kalau saya nggak bicara atau apa, Mereka kira ini orang Korea. Ini milik-milik apa, Hyun Bin atau Song Joong Ki. Waktu saya keluarkan cash, ketahuan, China dari mana nih? Pegang cash, pasti bukan orang Korea. Karena koran pasti tap. Tap, pergi, tap, pergi. Begitu saya datang, saya keluarkan cash, harus kembali lagi. Jadi saya lihat muka kasirnya agak masam-masam sedikit. Buang waktu. Jadi sudah bayar, perlu kembalian lagi. Tapi masih fiat money. Di kemudian hari, jelas ini akan banyak menggunakan. Bitcoin, Ethereum, dan kawan-kawan. Jadi lebih cepat informasi. Misalnya kita bicara apa itu? Clearing and settlement. Kemudian kredit rating. Misalnya cepat ada. Kredit rating juga. Sampai sekarang kita nggak punya. Cuma ada list di Bank Indonesia. Istilahnya kredit rating atau background check. Nggak ada transaksi kita di masa lalu, nggak ada yang menyimpan dengan itu. Seperti di Amerika, ada FICO score. Kita di Indonesia misalnya belum ada. Kalau dengan adanya sistem ini, ada blockchain ini, seperti yang dijelaskan masyarakat, enak sekali. Kita lihat Rocky datang pinjam duit. Ini kan financial institution, Rocky datang mau pinjam 100 miliar. Tinggal lihat saja. Saya minta informasi dari Rocky, saya lihat di blockchain-nya. Dulu dia transaksi ini, dia punya proyek ini. Ketepatan bayarnya bagus. Semua verifikasi. Nggak bisa dibantahkan. Cepat sekali. Kalau Rocky besok saya sudah bisa cairin duitnya. Saya nggak perlu. Sekarang tiba-tiba saya harus matai-matai Rocky, rumahnya di mana. Terus saya harus lihat Facebook dia. Dulu ini nggak nih. Dulu pacar di mana-mana. Nggak perlu. Ada blockchain jelas banget. Jadi settlement jelas. Background check gampang. Kredit scoring juga gampang. Banking juga sama. Trade finance, export import. Ini saya kembalikan ke Mas Rofi, karena pasti banyak pertanyaan buat teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yadi. Ini apa animo dari para penanya sangat tinggi. Terima kasih. Kita mulai dari mana enaknya? Mungkin dari atas. Nanti beberapa pertanyaan akan kami jawab lewat teks. Terima kasih Pak Rofi sudah menjawab juga. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Sekali lagi silahkan type ya. Nanti kita akan beri kesempatan untuk menyampaikan secara live itu. Ini dari atas dulu ya. Ini ada dari Ignatius Ariyano. Saya akan beri kesempatan untuk menyampaikan secara live. Sebenarnya, Ignatius saya akan beri hal untuk talk. Silahkan bisa menyampaikan secara langsung saja. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, masuk silahkan. Baik, saya Ariyano dari Prodi Akuntansi Sanata Dharma. Jadi, memang kebetulan saya juga sedang mendalami Bitcoin ini karena bidang riset saya itu sistem informasi akuntansi. Nah tadi yang saya tanyakan di Q&A adalah bahwa Bitcoin itu kan blockchain, crypto itu juga mulai merambah ke dunia olahraga, dunia lain selain bisnis lah. Atau juga mungkin sekarang dunia olahraga sudah jadi bisnis juga. Ya, seperti di Euro kemarin ada perusahaan dari perusahaan Bitcoin yang kemudian jadi sponsor, kemudian di Formula 1 juga ada. Nah pertanyaan saya tadi adalah bagaimana kira-kira nanti peluang Bitcoin ini atau blockchain ini untuk di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi yang saya tuliskan juga sekalian, investasi Bitcoin seperti Dogecoin dan lain sebagainya itu mulai marak. Nah apakah ini hanya sekedar hype saja seperti yang tadi sempat dibahas atau mungkin akan sustain untuk periode yang jangka panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aryono. yang tadi bisa menambahkan ya. Ya, jadi menurut saya yang namanya blockchain ini sesuatu yang unstoppable, yang sudah tidak bisa dibendung lagi ya. Sepertinya ke depan ini akan ada banyak pihak yang semakin tertarik dengan teknologi ini. kita nggak ngomongin Bitcoin, kita ngomongin blockchain-nya. Jadi karena ini unsolvable ya sama seperti kayak ombak gitu lah. Nggak bisa dibendung yang harus kita lakukan ya. Kita belajar berselancar diatasnya ya menggunakan blockchain teknologi ini untuk banyak hal. Nah kalau yang ditanyakan terkait dengan cryptocurrency-nya, terkait dengan mungkin Bitcoin-nya ya, saya rasa juga tadi saya sudah sampaikan ya, saya lebih tertarik untuk membahas ini sebagai teknologinya ya. Jadi, kalaupun Bitcoin jangan dilihat sebagai currency. Memang ya dia memiliki beberapa sifat yang sama dengan uang ya. Bisa menyimpan nilai, bisa dipakai untuk alat pembayaran juga. Cuma ada satu kelemahan yang tidak bisa kita pingpungkiri dengan cryptocurrency dan Bitcoin ini, yaitu volatility-nya. Tadi ada pertanyaan juga terkait dengan Doge ini ya. Nggak mungkin ya yang namanya alat pembayaran yang dipakai untuk currency itu kan sangat nggak stabil ya. Dan apalagi ini hanya bergantung dari tweet seseorang gitu ya. Misalkan kita mau beli sesuatu ya pakai Bitcoin atau pakai Doge ini ya, mau beli bakso terus kemudian tukang baksonya bilang maaf ini sudah nggak berlaku lagi, harganya sudah naik beda karena kemarin baru aja atau hari lintar nge-treet sesuatu. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi ini sangat nggak stabil sekali ya untuk dijadikan sebagai currency. Itulah sebabnya kita bicaranya crypto asset saja, jangan cryptocurrency. Karena kita lagi melihat ini sebagai commodity yang mungkin bisa diperdagangkan gitu ya. Tapi tidak sebagai currency ya. Karena kalau melihat efek currency-nya ini sangat kontroversial ya. Nah terutama juga tadi nih yang ditanyakan Mas Ignatius terkait dengan Doge ini juga menurut saya ini juga sesuatu yang konyol ya. Kalau Bitcoin itu kan masih lumayan lah jumlahnya dibatasi. Tapi Doge sendiri itu kan unlimited ya. Jadi hati-hati ya seperti kayak Doge ini. Bahkan Elon Musk kan sempat bikin joke ya. Doge ini kalau dibalik itu kan e-gold. Electronic gold maksudnya. Bahkan ini ada perusahaan yang aktif mempromosikan ini ya. Ini saya rasa juga harus kita lihat dengan penuh kehati-hatian ya. Jangan sampai kita terbuai ya dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau mau berinvestasi di crypto asset ya, Substrat akan menyarankan juga pelajari fundamentalnya ya. Ada proyek apa dibalik koin gitu ya. Nah ini yang mungkin lebih menarik ya untuk kemudian dikaji gitu ya. Mungkin Mas Novia atau Mas Edy bisa menambahkan? Kalau saya sih blockchain itu akan bermanfaat ya atau akan keluar potensi terbaiknya ketika kita punya multiple parties, different parties. banyak pihak yang berbeda, kemudian tidak ada trust diantara kita semua karena kita saling tidak kenal atau kita mungkin punya kepentingan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak ingin ada centralized organization, centralized authority. Kalau tiga syarat itu terpenuhi maka mau diolahraga, mau di pendidikan, mau di pemerintahan, semuanya bisa diterapkan blockchain. Itu aja sih kalau dari saya. Setuju sekali. Ini tidak bisa dihindari, setuju dengan Mas Rangga. Karena semua bidang kehidupan pada akhirnya akan menggunakan blockchain teknologi. yang paling awal mungkin kita lihat di institusi finansial, kemudian termasuk banking, insurans, kemudian capital market, mutual fund, pension fund, kemudian juga healthcare, jelas ya healthcare, blockchain, kesehatan, rumah sakit, kemudian pasien, segala macam. Jadi sebenarnya sedikit banyak orang sudah melakukan itu dengan data base. Misalnya kalau di perusahaan mungkin kita punya SAP. Di rumah sakit mereka punya sistem akuntansi, sistem informasi rumah sakit. Semua sebenarnya sudah melakukan, tapi skalanya itu kan. ini aja belum global atau belum komprehensif. Masih segmented, kemudian by organization. Dengan adanya blockchain ini, semua akan menjadi decentralized, tapi komprehensif menjadi pabrik blockchain, atau menjadi hybrid blockchain. Jadi sebut juga dunia olahraga. jelas ya, dunia olahraga kita akan menghindari berbagai macam penyalahgunaan, kontrak. Kemudian juga mungkin di dunia olahraga banyak yang berkait dengan betting, gambling. Kan sekarang banyak banget ini kan, perusahaan-perusahaan yang mungkin illegal gambling, adanya blockchain nanti kelihatan tuh. di dunia, besok Italia lawan Belgi. Italia kasih seperempat bola, plus atas berapa, plus bawah berapa. Dengan adanya blockchain, semua orang bisa melihat kayak kapital market. Nggak bisa dibantah. Oh ini ada bandar yang mencoba menipu. Nipu-nipu. Kita kasih termas yang berbeda dengan termas dunia. Dapat inilah arbitration, segala macam. Kemudian voting juga kan voting ya. Pemilihan itu kan, voting apapun lah ya. Vot bill kada lah, semua ini kan bisa dengan blockchain akan sangat membantu. Education jelas ya. Jadi semua bidang kehidupan lah ya. Bidang kehidupannya. Tadi yang isu itu aja, isu kalau Bitcoin kan itu adalah sebuah paket itu ya, paket means of payment yang menyertai sistem blockchain. Jadi backbone-nya kan blockchain tuh. Jadi yang sudah dilakukan banyak orang sekarang adalah sistem itu. Sistem yang menyerupai sebuah data basis. Menyerupai data basis. Blockchain dalam artian mini lah, atau private blockchain, tapi masih fiat money atau bentuk pembayaran. Itu aja. Jadi pada akhirnya semua orang akan menggunakan ini lah intinya di berbagai bidang. Lebih banyak sisi positifnya lah ya. Namanya sebuah teknologi atau sistem kan pasti itu ya. Ada negatifnya, ada positifnya. Nah blockchain ini menurut kita lebih banyak positifnya lah. Sehingga riset juga semakin ini kan. Saya setuju juga dengan ini, Mas Hoki, Mas Angga tadi. Sudah saatnya UGM ini punya bidang studi khusus nih. Entah itu program studi atau pusat kajian ya. Bidang ini digital teknologi gitu ya. Termasuk dalamnya adalah blockchain. Karena ini sesuatu yang bukan lagi kompetitif advantage, tapi suatu keharusan ya. Bukan kompetitif advantage, kalau kita punya itu bukan kompetitif advantage. Kucing aja lama-lama tahu blockchain. Aku itu jangan-jangan udah tahu ya. Kucing di jalan punya Ethereum, jangan-jangan punya. Jadi bukan kompetitif advantage lagi, tapi suatu keharusan. Terima kasih, Mas Hoki. Oke, terima kasih Pak Edi. Kita langsung nih berikutnya dari Pak Sahid. Ada pertanyaan saya akan memberikan kesempatan Pak Sahid untuk menyampaikan langsung saja. Sebentar, saya allow top dulu. Mongga Pak Sahid. Oke, terima kasih ya. Saya menyeroti masalah ini ya, kondisi di negara berkembang, dimana saya yakin banyak konsumen awam yang barangkali tidak menguasai ataupun tidak memiliki akses teknologi. Nah sehingga misalkan dia melakukan investasi pada mata uang kripto ataupun aset kripto. Nah itu yang saya pikirkan bagaimana pelindungan yang bisa dilakukan pada konsumen tersebut. Apakah itu bisa dilakukan oleh sistem blockchain itu sendiri secara autonomous atau memang juga perlu intervensi pemerintah. Yang mungkin juga tidak mudah, karena ini kan sistem yang mandiri. Demikian tanya saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sahid. Monggo, mungkin dari Mas Novi dulu. Ini yang lebih kompeten mungkin Pak Edi Jun ya. Oke. Kalau dari saya, blockchain itu, teknologi blockchain, distributed ledger technology itu mendorong perubahan paradigma. Yang pertama adalah bahwa kalau dulu ada central organization yang mengatur menjadi pamong, menjadi induk, menjadi ibu, bagi segala aktivitas yang ada di dalamnya, sekarang semua itu menjadi autonomous seperti yang disampaikan oleh Pak Sahid. Kemudian sifatnya bukan lagi centralized regulation, tapi peer regulation dan self-regulation yang dititipkan dalam algoritma. Jadi kalau misalnya kita berempat, berlima ini membuat satu blockchain, kemudian salah satu dari kita mau one prestasi begitu, atau melakukan mal praktik, ya nanti akan dihukum by system, dengan misalnya ganda yang dikurangi, atau dikenakan bunga, penalty, dan seterusnya. Jadi perubahan paradigma yang pertama ada di sana, dari centralized regulation ke deregulation atau self-regulation yang dititipkan ke dalam algoritma blockchain. Kemudian yang kedua perubahan paradigmanya adalah bahwa dulu induk atau centralized organization itu mungkin bisa menjadi pamong, menjadi pelindung, bisa menjadi ibu bagi anggota yang ada di dalamnya, kalau sekarang kita harus rely on diri kita sendiri. Jadi kita harus punya semacam self-defense mechanism, seperti tadi yang saya contohkan, kalau dulu atau sekarang kita punya kartu kredit, kartu kreditnya hilang, kita tinggal telepon ke bank, minta tolong ditutup, kemudian minta tolong dikirimkan kartu yang baru. Dengan cryptocurrency ini tidak bisa dilakukan, kalau Anda kehilangan password, kehilangan private key-nya, ya sudah, uangnya akan hilang. Anda tidak bisa mengakses lagi uang yang Anda miliki di dalam blockchain. Jadi dua-dua paradigma itu kalau yang saya sorotin. Atau Maturnon. Baik, silakan Pak Edi, atau Pak Rangga, terkait dengan perlindungan konsumen seperti apa? Bisa nggak ya? Ya, Maturnon, Pak Syed ini seharusnya Pak Syed juga kita undang juga nih ya, sebagai narasumber, karena kan kita juga perlu dari perspektif marketing juga ya. Jadi bicara perlindungan konsumen, Pak Syed, selama ini kan kita lebih banyak mengandalkan pada entitas pihak ketiga ya, mungkin ada YLKI gitu, mungkin juga ada KPPU gitu ya. Jadi, dalam sistem yang trustless tadi ini, tentu saja perlindungan konsumen ini menjadi tidak relevan lagi, karena dalam hal ini konsumen bisa langsung bertransaksi tanpa harus ada kekhawatiran, ada sengketa itu loh. Jadi, gampangnya mungkin seperti ini ya, seperti ketika saya misalkan menulis buku, kadang itu kan saya nggak tahu ya, penerbit itu sebetulnya sudah nyetak berapa, berapa yang terjual, kita cuma terima laporan yang itu tidak terbuka dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi dengan adanya teknologi blockchain ini, malah sebetulnya membuka kesempatan ya, para UMKM, terutama pekerja seni dan lain sebagainya, itu langsung bisa bertransaksi ya, tanpa harus melewati jasa pihak ketiga ini, yang kita nggak tahu dia bisa dipercaya atau tidak gitu. Jadi ini mungkin salah satu potensi yang tadi juga sudah saya sampaikan ya. Dan tentu saja juga bagaimana nanti peran pemerintah dan lain sebagainya, ini kemudian juga nanti bisa kita lihat lagi ya, karena memang kalau dari blockchain-nya sendiri, ini immutable, tidak bisa dimanipulasi ya, tapi kalau kita bicara transaksinya sendiri, transaksi itu kan di pasar, yang namanya pasar itu banyak copet, banyak jambret dan sebagainya, itu masih saja mungkin terjadi ya. Dan ini mungkin di sini peran pemerintah yang nanti juga harus lebih ketat ya, makanya kalau kita lihat di banyak sekali bursa, kan masih mempersyaratkan adanya KYC juga ya, salah satunya know your customer itu. Dan dengan adanya blockchain misalnya ya, proses KYC ini know your customer juga tentunya pasti akan lebih mudah ya, karena nanti akan ada data yang tepusat ya, terkait dengan identitas customer itu yang bisa dipakai oleh semua bank, sehingga kemudian konsumen nggak perlu harus bolak-balik ya, melakukan verifikasi ya. Kita bayangkan sekarang Pak Sahid, misalkan verifikasi kan kita menggunakan KTP itu ya, lalu kemudian kita diminta selfie, KYC-nya ya. Dan kemarin saya menemukan ada kasus juga, ternyata itu diperjual belikan. Jadi data itu bocor. Nah ini kan kalau kayak gini kan jadi bahaya juga bagi konsumen gitu ya, siapa yang akan melindungi ya dengan adanya blockchain, kekhawatiran seperti ini mestinya sudah tidak perlu terjadi lagi. Mungkin begitu Pak Sahid mudah-mudahan cukup menjawab saja. Monggo Mas Edy mungkin ada yang mau ditambahkan. Bisa diambil dulu Pak Edy, masih ke mute. Ya makasih Pak Sahid, Pak Sahid ini salah satu dosen idola saya ya, salah satu yang paling visioner dan paling inovatif juga ini. Saya kira tadi apa menambahkan Mas Sofi dan Mas Rangga, saya kira setuju sekali ya bahwa di berbagai negara berkembang ini kan financial literacy-nya mungkin belum itu ya, belum seoptimal yang kita mau gitu. Kalau misalnya dalam konteks di Indonesia saya kira inilah perannya OJK ya terutama ya, karena OJK kan memainkan peranan itu ya, pengaturan, kemudian pengawasan, perizinan, dan EPK. EPK itu ada edukasi dan perlindungan konsumen gitu. Jadi memang inilah tugas-tugas itu bersama gitu ya, sehingga penyebaran informasi dan juga pengetahuan tentang teknologi akan makin meningkat. Jadi memang butuh waktu. Tapi kalau kita lihat bahkan di negara berkembang itu ya, seperti di Indonesia penetrasi untuk teknologi kan relatif tinggi itu. Jadi kalau kita lihat jumlah pemakai HP itu bahkan rasionya lebih dari satu ya. Jadi jumlah penduduk misalnya 270 juta, mungkin pengguna tobornya lebih dari itu. Saya nggak tahu statistik terbaru gitu. Tapi Indonesia termasuk yang sangat teknologi safety gitu. Tapi memang belum merata sepenuhnya. Mungkin di daerah tertentu sangat tingkat safety-nya tinggi sekali. Di daerah lain mungkin tidak terlalu sehingga belum merata. Saya kira itu salah satu tantangan yang menjadi ini, syarat implementasi blockchain, juga dengan crypto assets atau cryptocurrency yang kita bisa gunakan. Karena kita tahu bahwa ini ya, prinsip ekonomi kan itu ya. Semakin banyak mata mengamati sesuatu, maka nilainya itu akan semakin logis dan reasonable. Jadi misalnya kalau kita tanya kenapa harga HP, harga laptop makin lama makin murah, relatif makin murah dengan teknologi yang makin tinggi, karena semakin banyak orang mengamati itu. Jadi demand and supply-nya otomatis itu ya. Kalau ini harga saham kan juga gitu ya. Ada saham-saham tertentu yang kita tahu harganya logis sekali. Sangat mendekati intrinsic value atau fundamental value-nya. Tapi ada saham-saham yang jarang diamati orang, harganya jauh dari itu ya. Tiba-tiba meroket, kemudian tiba-tiba jatuh, relatif mudah kita sebut digoreng. Sama juga seperti hal-hal seperti ini, kalau semakin banyak mata, semakin banyak individual yang menggunakan blockchain, kemudian menggunakan transaksi dengan crypto dan sejenis ini, maka otomatis itu ya, masing-masing orang akan melakukan research, masing-masing organisasi akan melakukan research. Harga yang terbentuk demand and supply-nya juga akan lebih reasonable. Tapi semakin sedikit orang mengamati ini, semakin ini lah ya, semakin susah diprediksi, semakin tidak stabil, seperti yang disampaikan Mas Aga juga. Jadi semakin volatile atau unstable. Saya kira begitu saja saya tambahkan. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Ini pertanyaan masih banyak, dan kita mungkin nggak bisa dapat semuanya. Ini mungkin sebagian pertanyaan akan kita alihkan lewat grup saja. Saya sudah copy-paste pertanyaannya. Kita akan ada satu pertanyaan terakhir ya. Ada yang mungkin mau milih dari para narasumber ada yang akan dijawab dari kolom Q&A itu? Bisa pilih satu yang bisa dijawab secara live ya. Adakah Pak Edi mungkin ada preferensi? Saya pilihkan ya. Ah, pilihkan aja dulu. Terima kasih. Baik, ini saya pilih satu dari Rizky Komaruzaman. Saya berikan kesempatan untuk live. Ini jadi pertanyaan terakhir yang kita jawab ya. Sebentar, saya beri kesempatan dulu. Silahkan Saudara Rizky. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Roki. Selamat siam Pak Edi, Pak Novi, Pak Rangga. Sebenarnya yang ingin dipertanyakan tadi terkait sama CBDC sih Pak. Sudah dipertanyakan saya tadi. CBDC itu sudah dikembangkan sama Cina sudah lama sebelum dia nge-ban yang kemarin kasus terakhir itu Pak. Nah kemudian kan kemarin pada saat di Februari itu Bank Indonesia juga dia bilang mau mengembangkan CBDC juga. Entah mengelalui sistem yang hybrid ataupun yang non-hybrid seperti itu. Nah kalau misalnya CBDC dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri itu nantinya akan hilang nggak sih Pak unsur desentralisasinya itu. Sebetulnya pertanyaannya seperti itu sih Pak kalau dari saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizky. Mau silakan. Ya baik mungkin coba saya singgung sedikit ya. Jadi CBDC ini kan sebagai salah satu langkah yang dilakukan oleh Central Bank untuk kemudian juga bisa manfaatkan teknologi blockchain ini. Jadi kalau tadi sudah saya sampaikan juga di awal, banyak perusahaan yang sekarang itu bergerak dalam hal intermediary justru yang paling punya concern dengan teknologi ini. Dan Central Bank saya juga tentunya sangat punya concern dengan teknologi ini ya. Nah itulah sebabnya kenapa kemarin di Cina ya sangat gencar sekali ya mengkampanyekan untuk melarang Bitcoin ya. Dan ternyata ini bagian dari rencana mereka memang ingin membuat CBDC ini ya. Yang nanti tentunya juga dugaan saya pasti akan diikuti oleh Central Bank yang lain gitu ya. Dan tentu saja kalau kita bicara stablecoin seperti USDT, Tether, USD, Binance, USD, ini kan kalau kita lihat koin yang sebetulnya itu di-pack dengan fiat currency ya. Nah kalau CBDC ini tentu saja bisa saja menjadi suatu hal yang berbeda ini ya. Yang nanti mungkin juga kalau kita lihat akan ada inisiatif juga dari setiap bank sentral itu untuk tidak lagi mencetak uang ya seperti yang kita lihat sekarang ya. Tapi akan ada bentuk uang-uang digital ini yang salah satunya nanti akan menjadi salah satu turunan juga dari crypto asset CBDC ini ya. Dan itu yang mungkin nanti akan terjadi Mas Rizky ya. Dan satu lagi mungkin yang kemarin juga sempat rame itu kan kalau kita lihat kasusnya XRP ya serta Ripple Company itu kan ada dispute juga terkait dengan international payment system yang sedang dikembangkan oleh Ripple Company ini. Yang mereka juga punya currency yang namanya XRP ini ya. Yang itu juga menurut saya bisa menjadi salah satu contender juga ya dari CBDC ini ya. Jadi kalau CBDC itu kan mungkin diterbitkan oleh satu negara tapi apa yang dilakukan oleh Ripple Company ini, ini yang kemudian bisa dipakai untuk lintas negara ya. Nah memang sekarang kita jadi akan merenungkan kembali ya tentang bagaimana sekarang negara atau itu akan berkompetisi juga dengan private company. Dan itu sekarang sudah terjadi kan misalnya ketika NASA dulu ya sekarang berkompetisi dengan SpaceX gitu ya. Bahkan dulu Damri pemerintah punya dinas perhubungan ya pernah berini juga dengan Gojek dan lain sebagainya. Menurut saya ini menjadi dinamika yang akan sangat menarik sekali ke depan untuk kita amati ya. Ya mungkin begitu Mas. Terima kasih Pak Rangga, Mas Riki, Rizky semoga menjawab. Itu jadi pertanyaan terakhir yang dijawab oleh para nangasumber. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Mungkin saya tambahkan dikit ya Mas. Silahkan. Kalau menanggapi Rizky tadi, Mas Rizky saya kira ini ya, realistisnya sih mau melarang kayak apa juga nggak bisa. Itu kan teknologi gimana cara melarang ya. Jadi melawan teknologi itu sesuatu yang saya kira itu mustahil ya. Cuma gini aja kan, kalau negara tertentu kan punya aspek politik lah ya. Misalnya untuk menguatkan ideologi negaranya, kita sih nggak bilang ini benar atau salah. Itu kan hak masing-masing negara ya. Jadi melawan teknologi saya nggak kebayang ya gimana cara kita blok ke. Di negara tertentu, Facebook dilarang. Lalu dia punya sendiri namanya X lah ya. Kita nggak paham. Lalu WhatsApp dilarang dia bikin sendiri atau apa. Kita tahu berjuta-juta orang di negara itu juga pakai WhatsApp itu loh. Pakai VPN. Nggak bisa dilarang hal-hal kayak gitu ya. Jadi yang ada adalah punya pilihan yang lebih baik atau nggak. Jadi kalau misalnya kita bilang, oke kita ini deh mengurangi volatiliti atau fluctuation Ethereum atau Bitcoin, lalu kita dibuat ini central bank digital currency kita sendiri. Nah itu kan hak kita ya. Jadi itu memberikan pilihan yang lebih baik. Tapi kalau kita bilang kita larang, waduh ini ya saya nggak kebayang. Akhirnya ya ini ya realistisnya cuma secara politik aja. Kita memberikan statement bahwa kita melarang. Tapi masyarakat kita ya mau menggunakan atau apa gimana cara mencegahnya. Ya seperti ini lah. Jong Un bilang jangan nonton film Korea ya. Terus dia sendiri nonton Alhambra, Vincenso, mungkin dia juga nonton gitu ya. Ini gimana? Larangnya gimana ya nggak? Tapi kan ada statement, oh ini ya. Negara kita nggak boleh pakai ini loh ya. Nggak boleh loh ya. Tapi kalau ya mungkin lidernya atau masyarakatnya tetap pakai, ya nggak bisa dihindari itu ya. Sesuatu yang mustahil untuk teknologi kok ya. Jadi maksud saya adalah ini lah ya. Kalau kita merasa sesuatu itu tidak aman, tidak sepenuhnya stabil atau ini, volatilitasnya terlalu dasyat atau apa, berarti kita perlu memberikan alternatif yang baik gitu ya. Oh blockchain-nya kan ini ya, backbone-nya kan bagus nih. Bagaimana kalau kita gunakan CBDC punya kita atau apa, itu kan hak kita ya untuk membuat alternatif yang lebih baik. Tapi kalau melarang atau apa, saya kira nggak efektif Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eli. Menjadi renung-nungbel ya, kalau tadi tidak hanya imutable, imudantable, tapi juga renung-nungbel. Jadi yang kita renungkan adalah, oke blockchain itu adalah sebagai jawaban. Tapi pertanyaannya apa? Jangan-jangan ini kayak kita sindrom mainan baru, kita semua pakai blockchain semuanya. Mungkin belum pas juga. Ini yang jadi, mestinya kita di akhir ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kita akan bisa kupas bersama-sama. Tadi ada grup yang bisa teman-teman ikuti, Bapak-Ibu semua ikuti. Di sana kita akan belajar bareng, kita akan mengupas berbagai hal tentang blockchain dan crypto aset. Baik, terima kasih. Sudah sampai kita ke penghujung acara, sudah lebih 9 menit. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu semua, rekan-rekan. Nanti bisa diikuti unggahannya jika ada yang terlewat, di channel YouTube kami di Departemen Manajemen FEB UGM. Juga di Instagram kami ada di manajemen FEB. Silahkan nanti bisa dikepoin. Saya akhiri terima kasih semuanya kepada Pak Rangga, kepada Pak Novi Iman, kepada Pak Edi atas kesempatannya. Tadi salah satu testimoni dari peserta adalah semuanya daging. Jadi memang sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.